2 hari kemudian Dalam 2 hari ini, Luan pergi ke wilayah anggota persatuan hidup dan mati, melihat sekeliling, tapi dia kembali dengan tangan kosong. Saat ini, dia sedang terbang di atas benua. Benar sekali, dia terbang di siang hari bolong, tanpa tujuan. Ia bahkan memaksakan dirinya untuk melupakan konsep ruang, dan melalui perhitungan ruang, ia menuju ke tempat yang belum pernah ia kunjungi sebelumnya, hanya untuk membuat dirinya melupakan segalanya. Melakukan sesuatu dengan suatu tujuan, akan menyebabkan dia terjebak dalam alur pemikiran aslinya, tidak mampu melepaskan diri. Dia sekarang ingin mengubah pemikirannya, dan menemukan arah baru. Luan terbang di ketinggian 10 ribu kaki, dataran, sungai, gunung, hutan, semua di bawahnya terus-menerus melintas. Kecepatan guru surgawi tingkat 9 terlalu cepat, bahkan jika kekuatan Luan tidak meningkat. Dia sudah terbang setengah hari, dari subuh hingga siang hari, dia tidak berhenti sama sekali. Bahkan Luan tidak tahu seberapa jauh dia telah terbang, dia telah melihat banyak pemandangan, namun dia masih belum memiliki kesempatan atau pencerahan yang dia nantikan. Apa yang harus dilakukan? Luan terus terbang ke depan, dan setelah beberapa saat, dia tiba di pegunungan dari dataran tinggi. Pegunungan di dataran tinggi secara alami lebih tinggi, pegunungan tertinggi hanya berjarak 2 ribu kaki dari Luan, tidak jauh berbeda dengan pegunungan tempat tinggal kelan bulan mengalir. Di ketinggian seperti itu, pada dasarnya tidak ada kehidupan, sejauh mata memandang, separuhnya adalah salju dan separuhnya lagi adalah batu. Mungkin dia lelah terbang, setelah terbang ke pegunungan, Luan perlahan-lahan melambat, dan akhirnya berdiri di puncak gunung tertinggi. Angin di puncak sangat kencang, dan saljunya dalam serta keras, tetapi hal ini tidak memengaruhi Luan. Huh! Angin menyapu Luan, tapi Luan tidak melepaskan energi apapun untuk menyelimuti tubuhnya, sehingga pakaiannya berkibar tertiup angin. Dia berdiri di puncak, dan setelah beberapa nafas, dia duduk kembali, matanya menatap kekejauhan dengan linglung, bahkan dia tidak tahu harus berbuat apa. Dia telah melihat semua pemandangan, semua bentang alam, dan dia sudah lama tinggal di lautan, dia tidak tahu harus pergi kemana lagi. Ia bahkan merasa tidak ada tempat yang bisa menampungnya. Kenapa seperti ini? Mata Luan dipenuhi kekecewaan. Apakah ada masalah dengan bakat dan persepsinya, atau ada hubungannya dengan tubuhnya? Secara umum, seseorang hanya dapat memiliki satu jenis roda takdir. Namun, ada begitu banyak kekuatan tertinggi di tubuhnya. Mungkinkah bahaya yang tersembunyi akhirnya muncul? Ini adalah pertanyaan yang dipikirkan Luan akhir-akhir ini. Mungkinkah dia memiliki kekuatan yang terlalu besar, menyebabkan budidayanya menjadi terbatas? Pria dalam kabut hitam mengatakan bahwa Luan adalah pemilik beberapa roda takdir, yang berarti Luan tidak memiliki pengalaman dalam kultivasi yang dapat dia pelajari. Tidak ada yang tahu apakah dia bisa menjadi pejuang yang kuat dengan menggabungkan beberapa roda takdir. Yang paling penting adalah Luan tidak tahu apa yang menghalangi jalannya. Tidak mengetahui penyebabnya adalah hal yang paling menakutkan. Dalam hal ini, Luan terlalu memikirkannya. Tiba-tiba, dia membiarkan dirinya terjatuh ke belakang ke dalam salju. Sosoknya benar-benar tenggelam di salju, bahkan tenggelam di bawah permukaan salju. Huh! Angin kencang bertiup lewat, meniup salju di sekitarnya dan menutupi Luan, yang telah tenggelam ke dalam salju, di sekujur tubuhnya. Mengapa? Dia ingat perasaan menerobos. Selama terobosan, dia hanya merasakan dua hal, kekuatan ketiadaan dan titik sentral. Tidak ada hal lain yang perlu diperhatikan. Namun, Luan telah terlalu lama berkultivasi siang dan malam, tanpa kemajuan sama sekali. Jalan yang dia ikuti adalah jalan, Roh. Tapi sekarang penjelajahannya terhadap Roh telah mencapai batasnya, dan dia tidak bisa melangkah lebih jauh. Mungkinkah wilayahnya terhenti karena ini? Luan bahkan memikirkan apakah dia harus memperlakukan semua kekuatan di tubuhnya secara setara, dan mengembangkan semua kekuatan pada saat yang bersamaan. Hanya dengan cara ini dia dapat meningkatkan kekuatannya. Namun, setelah dia mencoba untuk mewujudkan semua kekuatan di tubuhnya pada saat yang sama, kontrol yang rumit dan mobilisasi penuh menyebabkan tubuh Luan menderita luka dalam yang serius, dan bahkan menyebabkan dampak tertentu pada lautan kesadarannya. Mudah baginya untuk menjadi gila. Anginnya sangat kencang, tapi Luan merasa sangat lelah. Dia telah berpikir, 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 dan tekanan jangka panjang membuatnya merasa kepalanya akan meledak. Di tengah angin, dia tanpa sadar menutup matanya, menenangkan lautan kesadaran dan pikirannya sebanyak mungkin. Lalu, dia tertidur. Benar sekali, Luan benar-benar tertidur. Sejak dia menjadi guru surgawi tingkat sembilan, dia benar-benar belum tidur sekalipun. Kali ini dia tidur sangat lama, dan itu adalah tidur yang sangat nyanyak. Bahkan persepsinya terhadap lingkungan sekitarnya sepertinya telah menghilang. Dia tidur sangat lama, bahkan dia tidak tahu jam berapa. Tubuh dan lautan kesadarannya telah beristirahat sepenuhnya, begitu pula pikirannya. Dan karena lautan kesadarannya tertutup, lautan kesadaran dan perasaan ketuhanannya juga sedang beristirahat. Hukum alam akhirnya muncul di tubuh Luan. Setelah waktu yang tidak diketahui, Luan tiba-tiba terbangun. Namun, yang terbangun bukanlah dia, tapi perasaan ketuhanannya. Benar, perasaan ketuhanan di lautan kesadarannya tiba-tiba membuka matanya, dan tiba-tiba terbangun. Luan tidak menyangka bahwa Divine Sense Origin-nya pun akan tertidur. Kita harus tahu bahwa asal-usul rasa ilahi dan lautan kesadaran memiliki hubungan yang sangat cerdik. Setelah Divine Sense Origin tertidur, ia benar-benar tidak dapat merasakan bahaya di sekitarnya sama sekali. Namun, pada saat ini, perasaan ketuhanan telah terjaga, dan lautan kesadaran stabil, menunjukkan bahwa tubuhnya berada dalam kondisi yang sangat aman. Luan menarik nafas dalam-dalam, menenangkan dirinya. Dia sudah lama tidak memasuki kondisi ini, sejak dia menjadi guru surgawi tingkat 9. Di masa lalu, memasuki kondisi ini sebagian besar disebabkan oleh hancurnya lautan kesadarannya. Biasanya, Luan tidak perlu membiarkan dirinya melakukan ini. Luan membuka matanya dalam kesadaran ilahi dan melihat lautan kesadaran kosong ke segala arah. Di masa lalu, lautan kesadarannya sangat kuat, dan tidak ada perubahan seiring dengan peningkatan kekuatannya. Tapi kali ini, ketika Luan melihat segala sesuatu di sekitarnya, dia tiba-tiba terkejut. Itu berubah. Lautan kesadaran yang belum pernah berubah sebelumnya sebenarnya telah berubah. Hari menjadi lebih gelap dari sebelumnya, bahkan lebih gelap. Proses penciptaan rasa ilahi pada dasarnya adalah lautan kesadaran yang menerima makanan dari tubuh dan meneruskan makanan ini ke asal mula lautan kesadaran. Setelah diubah oleh asal mula lautan kesadaran, rasa ilahi akan memasuki asal mula rasa ilahi dan memancar keluar untuk membentuk rasa ilahi yang sebenarnya. Dengan kata lain, di lautan kesadaran, sejumlah besar perasaan ketuhanan disalurkan ke lautan kesadaran melalui pintu lautan kesadaran, tetapi ada juga sebagian kecil dari kekuatan awal. Tapi bagian dari kekuatan awal inilah, yang awalnya bisa dirasakan sebagai energi murni, pada saat ini, telah menjadi keadaan yang lebih ilusi. Ketika Luan menemukan pemandangan ini, dia segera menghirup udara dingin. Dia benar-benar tidak mengetahui hal ini, karena dia tidak merasakan perbedaan apapun dalam penggunaan akal ketuhanan. Bagaimana bisa menjadi seperti ini? Apa yang terjadi pada akhirnya? Luan segera menenangkan dirinya, mengamati dan menganalisis dengan cermat. Energi di lautan kesadaran tidak memiliki situasi seperti ini, dan energi di sini ditransmisikan dari lautan kesadaran. Dengan kata lain, masalahnya ada pada lautan kesadaran. Lautan kesadaran kemungkinan besar akan berubah, menyebabkan energi dari dunia luar berubah. Luan tidak ragu-ragu, segera terbang ke tepi lautan kesadaran. Ketika dia melihat penghalang sumber lautan pengetahuan dengan jelas, dia terkejut lagi. Itu berubah. Itu benar-benar berubah. Luan mengetahui lautan kesadarannya dengan sangat baik, dan tentu saja tahu seperti apa di masa lalu. Awalnya, lautan kesadarannya berbeda dari yang lain dalam dua hal. Salah satunya adalah ukurannya jauh lebih besar, dan yang lainnya adalah berisi cahaya merah darah tertentu, yang merupakan atribut kematian. Namun, meskipun lautan kesadaran tidak lebih besar dari sebelumnya, cahaya merah darah di penghalang telah sepenuhnya menghilang, dan tidak ada sama sekali. Namun meski begitu, penghalang lautan kesadarannya tidak sama dengan yang lain. Meskipun cahaya merah darah telah menghilang, itu digantikan oleh kegelapan dan ketiadaan secara keseluruhan. Itu benar, jika dia tidak benar-benar terbang ke tepi dan merasakan keberadaan penghalang itu, dia tidak akan bisa melihat penghalang yang kosong dan gelap ini sama sekali. Melihatnya dari jauh, rasanya seperti ruang tanpa batas. Dan perasaan ini seperti melihat alam semesta tanpa batas, satu-satunya perbedaan adalah tidak ada satu bintang pun. Luan mengerutkan kening, dan hatinya sangat berat. Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah ini terkait dengan ketidakmampuannya untuk memahami alam yang lebih tinggi? 3072 Melihat perubahan penghalang laut kesadaran, Luan segera mengaitkannya dengan kondisi kultivasinya. Dia tidak punya pilihan. Dengan perubahan sebesar itu, mustahil baginya untuk tidak berpikir ke arah ini, dan mustahil baginya untuk tidak terpengaruh. Luan tetap tenang dan terus menganalisa. Asal usul lautan kesadaran bergantung dan dipelihara oleh lautan kesadaran, tapi itu saja. Lautan kesadaran hanya dapat memberikan energi pengasuhan dan tidak pernah dapat mengubah asal mula lautan kesadaran. Ini adalah hubungan antara tingkat atas dan bawah. Asal usul lautan kesadaran dapat mengubah lautan kesadaran, namun lautan kesadaran tidak dapat mengubah esensi asal usul lautan kesadaran. Hanya ada satu hal yang dapat mempengaruhi asal mula lautan kesadaran. Luan sendiri adalah asal mula lautan kesadaran. Ya, asal mula lautan kesadaran ada di asal mula lautan kesadaran dan dipelihara oleh asal mula lautan kesadaran. Namun, asal mula lautan kesadaran dapat mempengaruhi asal mula lautan kesadaran. Misalnya, ketika seorang guru surgawi menerobos, asal mula lautan kesadaran akan segera menjadi lebih kuat, memaksa asal mula lautan kesadaran meluas, dan sebagai hasilnya, lautan kesadaran akan meluas. Keadaan asal mula lautan kesadaran dapat secara langsung menentukan keadaan asal mula lautan kesadaran. Memikirkan kombinasi asal-usul laut kesadaran dan titik sentralnya, tidak mengherankan jika penghalang asal-usul laut kesadaran menjadi seperti ini. Sebaliknya, Luan seharusnya tidak menyadarinya saat ini. Asal-usul laut kesadarannya telah mempengaruhi asal-usul laut kesadaran. Luan tidak dapat mengubahnya, dan tidak ada cara untuk mengubahnya. Dia hanya bisa menerima keadaan saat ini. Dan keadaan ini belum tentu berarti buruk. Ini juga bisa menjadi hal yang baik. Selama asal mula lautan kesadaran sepenuhnya berada di bawah kendalinya dan tidak terpengaruh oleh perpaduan titik pusat, dia mungkin mendapatkan kemampuan yang lebih kuat setelah menguasai kemampuan titik pusat. Tetapi sekarang, bahkan setelah menemukan perubahan pada penghalang asal mula lautan kesadaran, fakta bahwa dia tidak dapat membuat kemajuan tidak dapat diubah, apakah itu terkait dengan penghalang tersebut atau tidak. Luan terdiam, berdiri di depan penghalang lautan kesadaran dan merenung. Akhirnya, setelah sekian lama, dia perlahan membuka matanya. Dia merasa mungkin dia salah. Di masa lalu, dia terutama berpikir bahwa titik pusat adalah zat yang dihasilkan oleh semacam energi dari ruang gelap di dunia luar ketika dia menerobos. Meski ragu, dia tidak mengubah ide utamanya. Namun kini, dia merasa perlu melakukan perubahan. Seharusnya ia tidak lagi membahasnya dengan titik sentral, namun benar-benar memadukan titik sentral tersebut dengan dirinya sendiri dari gagasan-gagasan subjektifnya. Titik pusat juga dihasilkan di dalam tubuhnya, dan bukan di ruang gelap di luar. Itu adalah miliknya sejak awal. Titik sentralnya adalah dirinya sendiri. Dia harus memperlakukannya sebagai salah satu kemampuannya sendiri dan bukan sebagai hal eksternal. Asal-usul rasa spiritualnya sudah memiliki kemampuan untuk menemukan titik pusat pada saat itu, dan kekuatan asal mula lautan kesadarannya sangat mirip dengan kekuatan gelap ketiadaan yang dia gunakan saat dia menggunakan kemampuan spasialnya. Mungkinkah ada hubungan antara keduanya? Mengenai energi nihiliti di tubuhnya, satu-satunya yang bisa digunakan Luan saat ini adalah kekuatan luar angkasa, tapi masalahnya di sini terkait dengan rasa spiritual. Mungkinkah baginya, kekuatan luar angkasa dan rasa spiritual memiliki kesamaan? Luan hanya mendengar perkataan seperti itu dari klan Dewa Mistik. Selain itu, dia tidak memiliki garis keturunan klan Dewa Mistik. Bagaimana dia bisa memiliki kemampuan seperti itu? Luan terus merenung. Setelah sekian lama, sebuah ide yang sangat berani perlahan-lahan muncul di benaknya. Jika energi nihiliti dalam tubuhnya tidak dianggap sebagai kekuatan luar angkasa, tetapi sebagai objek material yang terdiri dari banyak zat, atau esensi sejati dari banyak zat, maka ketika ia menemukan bahwa zat tersebut mirip dengan zat di asal muasa lautnya. Kesadaran, kemungkinan besar dia akan mampu memecahkan masalah yang tidak dapat dia pecahkan. Masalah ini juga merupakan kesulitan terbesar yang menyusahkan Luan dalam menemukan roh. Itu. Jika, roh, benar-benar ada dan dapat diubah menjadi substansi apapun, bukankah itu berarti bahwa substansi sebenarnya dan indra spiritual memiliki akar dan asal yang sama? Namun, dalam semua buku dan catatan teoretis sebelumnya, tanpa kecuali, semuanya menganggap materi dan indra spiritual sebagai dua jenis keberadaan yang berbeda. Sekalipun orang berpikir melalui otak, indra spiritual dan organ dalam di otak pada dasarnya masih berbeda. Apalagi setelah menguasai pengetahuan tentang lautan kesadaran dan rasa spiritual, semua orang telah mengkonfirmasi teori ini. Jika rasa spiritual dapat diubah menjadi materi, bukankah mungkin untuk melepaskan rasa spiritual untuk membentuk kekuatan yang sebenarnya ada? Bahkan Luan tidak dapat mempercayai fakta ini. Bahkan jika dia memiliki ide ini sebelumnya, Luan tidak berani terus memikirkannya. Dia takut semakin dia memikirkannya, dia akan semakin tersesat dan semakin gila. Tapi sekarang kekuatannya stagnan, dia tidak punya pilihan selain terus memikirkannya. Memikirkan kembali ketika titik pusat muncul di tubuhnya, ia dengan gila-gilaan menyerap energi dari dunia luar, hampir menghancurkan tubuhnya. Jika bukan karena rasa spiritual yang dengan paksa mengambilnya, dia benar-benar akan mati. Sentral point adalah suatu hal yang misterius. Luan tidak dapat memahami bagaimana indra spiritual dapat menghilangkannya. Saat itu, dia sudah mencapai ujung jalan sebelum dia melakukannya. Tapi sekarang dia memikirkannya, bagaimana sense spiritual bisa menghilangkan titik sentralnya. Menurutnya, sense spiritualnya tidak cukup kuat untuk bersaing dengan central point. Jika penilaian ini tidak salah, kemungkinan besar indra spiritualnya memiliki kesamaan dengan titik pusat dan dapat menjadi pembawanya. Ini juga bisa menjelaskan mengapa titik pusat bisa muncul di tubuhnya, dan dia belum pernah mendengar zat seperti itu muncul di orang lain. Dan sebelum dia menerobos menjadi guru surgawi tingkat ke-9, indra spiritualnya telah mengalami perubahan mendasar yang besar. Itu di Istana S di Puncak Pencapaian Langit, tempat Nonalonemun membantunya berkultivasi dan memberinya sepasang mata khusus. Tidak ada lebih dari lima orang dalam sejarah, yang berarti matanya sangat istimewa, yang juga berarti indra spiritualnya istimewa. Kemungkinan besar akar dari semua ini berasal dari perubahan puncak pencapaian langit, yang memungkinkan titik pusat muncul di tubuhnya, dan memungkinkannya bergabung dengan rasa spiritual. Titik pusat dapat dengan gila-gilaan menyerap energi dari lingkungan sekitar, hingga tingkat yang jauh melebihi kemampuan Luan sendiri, sama seperti tingkat serangan orang lain. Jika indra spiritualnya juga memiliki kemampuan ini, atau jika dia dapat melepaskannya dan membiarkan tubuhnya memiliki kemampuan ini, itu akan menjadi kekuatan yang sangat mengejutkan. Hanya memikirkan kegunaannya, Luan dapat memikirkan kemungkinan yang tak terhitung jumlahnya. Berpikir berulang kali, Luan menyimpulkan semua kemungkinan yang dia pikirkan, dan menambahkan hasil yang dia pikirkan sebelumnya, dia akhirnya sampai pada suatu kesimpulan. Dia harus tetap fokus pada pengembangan matanya, titik sentral dan kekuatan ketiadaan, dan menggunakan ketiga titik ini untuk menemukan arti sebenarnya dari roh. Meski dia salah sejak awal, dia akan menerimanya. Berbuat salah lebih baik daripada tidak berani menempuh jalan sampai akhir, apalagi dia sudah mencoba segala kemungkinan. Fuyu pernah mengatakan bahwa dalam sejarah, ada banyak sekali orang jenius yang ingin menemukan keberadaan material seperti roh, namun semuanya berakhir dengan kegagalan. Dia telah menempuh jalan ini, dan telah menempuhnya selama enam tahun penuh. Sekarang waktunya sudah mendesak, bahkan jika dia ingin kembali, sudah terlambat. Melihat penghalang rasa spiritual di depannya, Luan merasa itu sangat stabil, dan rasa spiritualnya sendiri juga sangat stabil, tidak lagi seperti sebelumnya yang menyembunyikan ketidaksabarannya. Mungkin karena dia tidak beristirahat terlalu lama, dan dalam pandangan Luan, roh, adalah substansi paling dasar dan hukum alam tertinggi, jadi dia tidak boleh terlalu melanggar hukum alam dan memaksakan dirinya untuk bertahan. Ketika dia lelah, yang terbaik adalah istirahat sejenak. Matanya. Tidak peduli apa, dia harus mengetahui kemampuan matanya. Kenyataannya, Luan perlahan membuka matanya. Badannya dingin, dan penglihatannya gelap, karena permukaan tubuhnya sudah tertutup salju yang tertiup angin. Di puncak gunung, dia melihat sepotong salju tiba-tiba pecah, dan sesosok tubuh duduk. Luan menggelengkan kepalanya, dan setelah mengibaskan salju di tubuhnya, dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit malam. Dari siang hingga larut malam, bulan cerah menggantung tinggi di langit, dan bintang menutupi langit. Luan sudah berbaring selama 12 jam. Dia telah memikirkan banyak hal, dan meskipun dia belum menyelesaikan masalah praktis apapun, dia akhirnya menetapkan arah untuk dirinya sendiri. Luan memandangi bintang-bintang di langit malam, mungkin Fuyu adalah salah satunya. Ia benar-benar tidak sabar dan ingin segera pergi ke sisi istrinya. 3073 Persatuan Es dan Api, Delapan Benua Kuno Di lantai atas pavilion pusat, sesosok tubuh tiba-tiba muncul entah dari mana. Itu adalah Luan. Setelah memastikan bahwa Klan Roh akan memburu mereka dalam skala yang lebih besar, Luan menjadi sangat berhati-hati. Dia tidak akan meninggalkan formasi teleportasi di luar jika dia bisa. Dia bahkan mulai mempelajari apakah dia dapat meningkatkan formasi teleportasi untuk mengenkripsinya. Kalau tidak, para sesepuh lainnya tidak akan bisa masuk dan keluar. Tidak sulit untuk mengenkripsinya, tetapi sulit untuk membuatnya sehingga Klan Roh tidak dapat memecahkan kodenya. Oleh karena itu, Luan tidak dapat menemukan metode yang begitu mendalam. Ketika Luan kembali, dia menemukan hanya Liu Yi yang ada di ruangan itu. Liu Lan tidak ada di sana. Liu Yi segera mengangkat kepalanya untuk melihat suaminya. Ia terkejut melihat ada salju di tubuh suaminya. Kamu mau pergi kemana? Liu Lan berdiri dan berjalan menuju suaminya. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu, ini baru bulan Oktober dan musim dingin. Mengapa salju turun begitu lebat? Ah, aku melewati gunung bersalju dan tinggal di sana sebentar, Luan tersenyum dan berkata, di mana yang lain? Kenapa kamu sendirian? Klan Roh mengejar kita. Saya meminta semua orang menghentikan aktivitas mereka untuk mencegah mereka mengungkapkan keberadaan kita. Liu Yi berkata, sekarang aliansi telah berhenti berjalan, pekerjaan yang harus dilakukan semakin sedikit, jadi kami tidak memerlukan bantuan orang lain. Saya juga mengirim Liu Lan untuk berkultivasi. Luan mengangguk. Dikejar oleh klan Roh jauh lebih merepotkan daripada dikejar oleh naga. Tingkat bahayanya tidak bisa dibandingkan sama sekali. Faktanya, Luan khawatir ketika meninggalkan rumah setiap hari. Dia takut musuh akan datang saat dia tidak ada. Namun, dia tidak bisa terus-terusan berada di rumah. Kalau tidak, dia tidak akan bisa bertarung dalam jarak dekat. Bagaimana itu? Liu Yi tahu apa yang telah dilakukan Luan. Dia bertanya, Suamiku, apakah kamu mendapat sesuatu? Aku memutuskan beberapa hal, tapi aku tidak mendapatkan apapun di dunia nyata. Luan memaksakan senyum dan berkata, Aku tidak tahu kemana aku harus pergi. Mendengar perkataan Luan dan melihat penampilan Luan, Liu Yi merasa kasihan padanya. Dia tahu bahwa suaminya pasti lebih bersemangat untuk berkultivasi dibandingkan orang lain. Situasi saat ini pasti menjadi semacam siksaan bagi suaminya. Liu Yi tahu betul bahwa suaminya lebih memilih terluka daripada membiarkan kekuatannya berhenti meningkat. Memang sudah terlalu lama sejak terobosannya, jadi setelah ragu-ragu, dia memutuskan untuk memberitahunya sebuah informasi. Suamiku, aliansi hidup dan mati mengirim pesan kembali, tiba-tiba Liu Yi berkata. Luan tercengang, pikirannya terfokus pada kultivasi, dan nada suara Liu Yi sangat tenang. Dia bertanya dengan santai, berita apa? Meskipun ras harimau surgawi telah memasuki daratan, masih banyak sumber daya yang perlu diangkut berulang kali. Baru kemarin, Tianhu menemukan ada gempa bumi lagi di wilayah laut paling selatan. Liu Yi memandang suaminya dan berkata, dan itu adalah gempa bumi yang sangat besar. Gempa bumi. Mendengar dua kata ini, Luan langsung menjadi serius. Sebelumnya, patriark ras dewa mistik telah muncul dalam gempa bumi. Kini, seringnya terjadi gempa di wilayah laut sudah sangat aneh. Kini terjadi gempa di wilayah laut paling selatan. Apa yang sedang terjadi? Apakah sesuatu yang tersembunyi di lautan akan segera keluar? Atau, apakah ada semacam pasukan khusus di lautan? Kepulauan ini juga merupakan salah satu habitat ras harimau langit. Namun, saat ras harimau langit melewati arai teleportasi kemarin, mereka menemukan bahwa Nusantara telah hilang sama sekali. Itu hancur oleh gempa bumi dan lautan yang kacau balau. Tidak ada yang tersisa, lanjut Liu Yi, karena penasaran, mereka bahkan pergi ke Pulau Harimau Surgawi. Namun, mereka menemukan bahwa lebih dari separuh Pulau Harimau Surgawi telah hancur. Jika mereka tidak mundur lebih awal, saya khawatir ras harimau Surgawi akan sangat terpengaruh. Luan menarik napas dalam-dalam. Jika itu masalahnya, Pangeran Kitalah meminta untuk kembali ke delapan benua kuno pada waktu yang tepat untuk menghindari bencana ini. Jika lautan begitu kacau, bukankah semua ras di wilayah Laut Paling Selatan akan terpengaruh? Luan mengerutkan alisnya dan bertanya, bahkan ras yang hidup di lautan tidak dapat menahan gempa sebesar itu, bukan? Saya tidak tahu, kata Liu Yi, kemarin, kami menerima berita tersebut. Tidak ada yang mengetahui dengan jelas tentang situasi di wilayah Laut Paling Selatan. Kabarnya gempa masih berlanjut kemarin. Saya tidak tahu apakah itu sudah berhenti. Jika suami saya ingin melihat sesuatu yang belum pernah dilihatnya, gempa sebesar ini mungkin bisa membantu. Mendengar perkataan istrinya, Luan menganggup dengan serius. Itu benar, Luan belum pernah mengalami fenomena alam berskala besar seperti ini. Itu adalah sesuatu yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Jika dia bisa melihatnya dengan matanya sendiri, itu mungkin bisa membantu dia. Baiklah, kata Luan segera. Aku akan memeriksanya sekarang. Luan tidak segera pergi. Sebaliknya, dia maju dan mencium Liu Yi dengan gembira sebelum pergi. Setelah dicium oleh Luan, Liu Yi jelas sedikit linglung. Bahkan setelah Luan pergi, dia tersipu dan tidak bisa pergi. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Wilayah Laut Paling Selatan, Pulau Harimau Surgawi. Di tengah pulau, sesosok tubuh tiba-tiba muncul di gunung. Itu adalah Luan. Setelah perlombaan Harimau Surgawi mundur, dia telah menghapus semua arai teleportasi yang mengarah ke Persatuan APS. Oleh karena itu, bahkan dia harus menggunakan teleportasi arai untuk datang ke sini. Setelah dia muncul, dia masih berdiri di gunung dan melihat sekeliling. Tampaknya Pulau Harimau Surgawi belum sepenuhnya terpengaruh. Namun, gemuruh. Tiba-tiba gunung itu berguncang hebat. Retakan yang dalam bahkan muncul di tanah. Luan segera mengerutkan kening. Getarannya tidak akan membuatnya kehilangan keseimbangan. Namun, jika bagian tengah Pulau Macan Langit terkena dampaknya, seberapa besar gempa yang akan terjadi. Pulau Harimau Surgawi adalah pulau terkenal di wilayah laut paling selatan. Fakta bahwa suku Harimau Langit mampu mendudukinya menunjukkan betapa kokoh dan stabilnya pulau itu. Bahkan jika suku Macan Langit berada dalam situasi seperti ini, akankah ada pulau yang selamat jika gempa bumi benar-benar melanda seluruh wilayah laut paling selatan. Luan segera mengaktifkan persepsinya dan menutupi area yang luas melalui gunung. Namun pada saat ini, perubahan mendadak terjadi. Gemuruh. Dinding gunung dan tanah di bawah kaki luan meledak. Air laut yang mengerikan menyapu dari segala arah. Air lautnya bahkan lebih tinggi dari gunung. Itu secara langsung menghancurkan seluruh Pulau Harimau Surgawi dan menelan gunung tertinggi di tengahnya. Gemuruh. Dari ketinggian, rata-rata ketinggian tsunami akibat gempa lebih dari 40 ribu kaki. Sulit membayangkan bahwa ini adalah kekuatan yang dibentuk oleh alam. Saat ombak menyapu, Pulau Harimau Surgawi lenyap sepenuhnya. Itu tidak bisa dilihat dari ketinggian. Setelah dua napas. Bang. Bang. Sesosok terbang keluar dari laut dan terbang ke ketinggian lebih dari 10 ribu Zhang untuk melihat ke bawah ke laut. Itu adalah Luan. Ketika dia berdiri tinggi di langit dan benar-benar melihat panorama seluruh wilayah laut, dia langsung tersentak. Pemandangan ini sungguh luar biasa. Sejauh mata memandang, tsunami besar naik dan turun, meneru-deru saat lewat. Tentu saja, kekuatan yang disebabkan oleh pertarungan antara Master Surgawi tingkat 9 jauh lebih besar dari ini. Namun, ini adalah pemandangan yang wajar, jadi wajar jika ada kekhawatiran. Saat Luan berada di laut, dia secara pribadi merasakan kekuatan tsunami. Itu sebanding dengan serangan guru Surgawi tingkat 8. Mustahil bagi pulau itu untuk bertahan dari kekuatan seperti itu. Apakah ini benar-benar suatu kekuatan yang dapat dibentuk oleh alam? Luan berpikir dengan serius. Meski dia terkejut, kebenaran ada di hadapannya. Kekuatan bintang pada awalnya sangat kuat. Kalau tidak, ia tidak akan menghasilkan begitu banyak bentuk kehidupan yang kuat. Luan berdiri tinggi di langit untuk waktu yang lama. Melihat pemandangan yang luar biasa ini, dia masih tidak dapat menemukan apapun. Namun, setelah beberapa nafas, matanya bergerak sedikit. Matanya, yang gelap seperti jurang tak berujung, sebenarnya menunjukkan jejak gerakan saat ini. Tiba-tiba, Luan menoleh dan melihat ke arah selatan, yang merupakan pusat wilayah laut paling selatan. Sepasang mata gelap memandang ke arah selatan. Ini karena intuisi Luan telah muncul di tubuhnya. Mungkin itu bukan intuisi, tapi perasaan nyata. Dia merasakan jejak pasukan khusus di selatan. Dan kekuatan ini membuatnya merasa bahwa tingkat kultivasinya dapat ditingkatkan. Tanpa ragu, Luan segera bergerak dan terbang menuju selatan. 3074 Gemuruh Lautan bergolak dan menderu membentuk gelombang besar yang seolah ingin menghancurkan segalanya. Semakin jauh ke selatan, semakin terlihat jelas. Luan terbang di ketinggian 15 ribu kaki sambil memandangi laut sepanjang jalan. Bahkan jika batas kekuatan alamnya adalah tingkat guru surgawi tingkat 8, Luan masih merasa bahwa gelombang ini tidak normal. Itu terlalu tidak normal. Dengan jangkauan yang begitu luas, kemungkinan besar lebih dari separuh wilayah laut paling selatan telah terbentuk. Kekuatan alam memang bisa membentuk kekuatan sebesar itu, namun tidak akan membentuk kekuatan sebesar itu. Fluktuasi yang begitu mengerikan, dan kekuatan yang dihasilkan oleh asal mula gempa bumi di laut dalam, belum lagi tingkat guru surgawi tingkat 8, bahkan guru surgawi tingkat 9 pun akan sulit membayangkannya. Gempa bumi apa yang bisa menimbulkan tsunami sebesar itu? Dia telah terbang selama 2 jam, dan sekarang sudah jam 9 malam. Meski masih malam, namun cahaya di kawasan laut paling selatan lebih terang dan menyelaukan dibandingkan kawasan laut lainnya. Cahaya di tengah malam bersinar di atas laut, dan langit malam yang indah sangat kontras dengan gemuruh laut. Selama penerbangan, perasaan Luan menjadi semakin jelas. Ini jelas bukan intuisinya, tapi perasaan nyata yang dihasilkan oleh tubuhnya. Dari perasaan awalnya yang samar-samar, sekarang menjadi sangat jelas. Luan tahu bahwa dia semakin dekat dengan pihak lain. Dengan kekuatan Luan saat ini, jarak terbangnya selama 2 jam terlalu jauh, jauh melampaui ratusan ribu mil. Luan menjadi semakin khawatir saat dia terbang semakin jauh. Apa yang membuatnya bisa merasakan sesuatu meskipun dia berada begitu jauh? Luan tidak menyangka bahwa dia memiliki kemampuan penginderaan yang begitu kuat. Dengan kata lain, pihak lain harus memancarkan aura yang kuat. Apa pihak lainnya? Seorang manusia, atau sebuah benda? Jika itu manusia, Luan pasti bukan lawannya. Bahkan ada celah yang tidak dapat diatasi yang tidak dapat dia perhatikan. Jika itu sebuah benda, Luan tidak bisa membayangkan benda apa yang bisa menimbulkan tsunami yang menutupi lebih dari separuh wilayah laut. Kekuatan benda seperti itu jelas bukan sesuatu yang bisa dia bandingkan. Jika persepsi seperti ini tidak memberikan gambaran samar kepada Luan bahwa hal itu terkait dengan peningkatan wilayahnya, Luan pasti tidak akan mengambil risiko untuk datang ke sini. Saat ini, Luan sangat berhati-hati. Ia menyebarkan persepsinya secara menyeluruh, termasuk persepsi spasialnya. Ini juga alasan mengapa dia meningkatkan ketinggiannya dari 30 ribu kaki menjadi 15 ribu kaki. Dia takut bahaya akan tiba-tiba muncul dari lautan dan dia tidak akan bisa menghindarinya tepat waktu. Jika mereka terus terbang ke depan, mereka pada akhirnya akan mencapai pusat wilayah laut paling selatan, yang juga merupakan bagian paling selatan di dunia. Luan belum pernah ke ekstrim utara atau ekstrim selatan, tetapi meskipun dia membayangkannya, dia tahu itu pasti sangat istimewa. Namun jaraknya masih terlalu jauh dari wilayah paling selatan. Jika mereka ingin terbang ke sana, mungkin perlu waktu beberapa hari lagi. Namun, alis Luan semakin erat. Luan merasa tujuannya bukanlah tempat paling selatan, tapi dia akan segera tiba. Saat ini, persepsinya sangat jelas, dan tidak lagi datang dari selatan, melainkan dari kedalaman laut di bawah. Meski masih miring ke bawah, mereka seharusnya bisa mencapainya setelah terbang beberapa saat. Setelah membuat penilaian ini, Luan menjadi lebih tenang dan berhati-hati. Dia telah mengerahkan kekuatan di tubuhnya, siap menghadapi bahaya apapun kapan saja. Kekuatan ledakan di tubuhnya juga sudah siap, dan dia tidak ceroboh sama sekali. Benar saja, setelah beberapa saat, Luan tiba-tiba berhenti. Di ketinggian 15 ribu kaki, Luan melihat ke bawah ke laut di bawahnya. Benar sekali, pada saat ini, dia sangat yakin bahwa persepsi itu ada di lautan di bawah, dan semua persepsi khusus itu menyebar ke atas dari lautan di bawah. Di lautan di bawahnya, ketinggian ombak mencapai 60 ribu kaki yang menakutkan. Sebab untuk bisa memicu gelombang sebesar itu, lautan juga harus tersingkap hingga kedalaman 15 ribu kaki di bawah permukaan laut. Yang lebih penting lagi, gelombang di sini tidak seperti tsunami di luar yang polanya teratur dan menyebar keluar. Sebaliknya, mereka ada tanpa pola apapun dan kacau balau. Meski begitu, sepasang mata gelap Luan menatap ombak, dan dia merasakan semacam melahap. Ombak ganas ini seolah ingin memakan manusia. Meskipun Luan pernah pergi ke dataran api suci dan mengetahui siapa suara yang memanggilnya di lautan, meski begitu, ketakutannya terhadap lautan tidak berkurang banyak. Baginya, lautan jauh lebih berbahaya daripada daratan, dan bahkan jika dia menjadi guru surgawi tingkat 9, dia tidak berani masuk jauh ke dalamnya sesuka hati. Namun, Luan mengerutkan kening. Dia sudah terlalu lama terjebak di alamnya, dan dia benar-benar tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Jika ini terus berlanjut, janji 10 tahun hanya akan berakhir dengan kematian yang lambat. Dia tidak ingin hidup 4 tahun lagi, tapi dia ingin hidup selamanya. Untuk ini, dia bisa mengambil risiko, meskipun itu adalah bahaya yang tidak diketahui. Mengambil nafas dalam-dalam, mata Luan segera berubah menjadi dingin, dan tanpa ragu-ragu, dia langsung menyelam secara vertikal ke laut di bawah. Suara mendesing. Ombak setinggi 60 ribu kakis akan menyambut Luan dengan gembira, dan juga tampak sangat bahagia karena ada kehidupan yang rela dilahap. Kecepatan Luan sangat cepat sehingga gelombang ini tampak tenang. Dia menghindari ombak di atasnya, dan langsung bergegas ke bawah. Bahkan jika dia tidak memasuki laut, dia masih berada lebih dari 40 ribu kaki di bawah permukaan laut. Kemudian, Bang! Luan langsung bergegas ke laut, dan segera, tekanan air yang sangat besar di sekitarnya menekannya. Untuk berhati-hati, Luan tidak membiarkan air laut di sini menyentuh tubuhnya secara langsung, tetapi menggunakan kekuatannya untuk membentuk ruang sekitar 30 kaki di sekelilingnya, menghalangi air laut di luar. Gemuruh! Setelah memasuki bagian dalam, Luan segera merasakan hantaman besar melanda dari segala arah, terutama kekuatan tepat di bawah. Namun, gaya yang berada tepat di bawah bukanlah sebuah dorongan ke atas atau tarikan ke bawah. Sebaliknya, itu adalah kombinasi kekuatan yang terus-menerus mendorong dan menarik Luan. Jika bukan karena kekuatan Luan dapat dengan mudah melawannya di sini, akan sangat sulit bagi Luan untuk menjaga keseimbangan dengan kekuatan yang tidak teratur seperti itu. Kekuatannya begitu besar sehingga suara benturan pada pertahanan Luan menjadi raungan yang memekakkan telinga, dan suara yang dihasilkan oleh lautan itu sendiri membuat telinga Luan bergetar, dan dia pada dasarnya tidak dapat mendengar apapun lagi. Namun, Luan sangat jelas bahwa dia tidak dapat diganggu oleh suara air laut. Dia harus mendengarkan baik-baik suara lain, dan menyebarkan persepsinya untuk merasakan hal lain. Setelah bergegas ke laut, dia segera berhenti, dan setelah dengan hati-hati merasakan air laut, dia menemukan bahwa tidak ada yang istimewa dalam jangkauan persepsinya. Ini berarti, persepsinya datang dari tempat yang lebih dalam. Laut dalam. Luan mengerutkan kening. Dengan kekuatannya saat ini, dia hanya bisa menyelam sedalam sekitar 100 ribu kaki, dan kedalaman terdalam yang bisa dia capai adalah 11 ribu kaki. Semakin dalam maka akan sangat berbahaya, dan dia bahkan mungkin kehilangan nyawanya. Jika itu adalah lautan biasa, Luan mungkin berani mencobanya. Bagaimanapun, satu-satunya ancaman adalah tekanan air, dan lautan yang tenang tidak memiliki kekuatan lain. Namun, lautan di sini terlalu ganas. Jika dia benar-benar masuk ke kedalaman 100 ribu kaki, ditambah dengan kekuatan kacau, dia mungkin bisa mencapai kedalaman 12 ribu kaki. Jika dia tidak menahan gaya tarikan pada waktunya, itu berarti dia akan terseret ke dasar lautan dan kehilangan nyawanya. Ini juga alasan mengapaluan takut pada laut. Betapapun berbahayanya benua itu, benua itu sendiri tidak akan menimbulkan ancaman bagi kehidupan. Namun, lautan berbeda. Lautan sendiri merupakan simbol bahaya. Apa yang harus dia lakukan? Haruskah dia pergi atau tidak? Luan ragu-ragu karena itu terlalu berbahaya, dan jika terjadi sesuatu, tidak ada yang bisa membantunya. Jika dia meninggal, keluarganya pasti akan menjadi gila. Namun, Luan mengertakan gigi, dan setelah beberapa nafas, dia tiba-tiba menarik nafas dalam-dalam, dan matanya dingin. Pergi. Dia harus menyelam setidaknya 100 ribu kaki sebelum dia bisa pergi. Jika tidak, jika dia kehilangan kesempatan untuk menyelesaikan masalah ranah kultifasinya, Luan tidak akan mau menerimanya. Ledakan. Luan segera bergegas lebih dalam, melawan kekuatan lautan dari segala arah. Semakin dalam, tekanan lautan meningkat secara eksponensial. Ditambah dengan dampak di sekitarnya, ketika Luan mencapai ketinggian 80 ribu kaki, dia merasakan tekanan yang sangat jelas. Kekuatan 80 ribu kaki sudah cukup untuk mempengaruhi stabilitas Luan. Luan tidak berhenti, tapi bergegas lebih jauh ke laut sekaligus. 90 ribu kaki. Pada kedalaman ini, Luan sudah merasa gerakannya dibatasi. Entah itu kecepatan atau kelincahan, keduanya sangat terbatas, dan dia tidak bisa lagi bergerak sesuai keinginannya. Kemudian, 100 ribu kaki. Ketika Luan akhirnya mencapai kedalaman 100 ribu kaki, dia bahkan menggunakan seluruh kekuatannya untuk mempertahankan lapisan pertahanan 100 kaki di sekitarnya, yang menghabiskan banyak kekuatannya. Dampak kekacauan di sekitarnya terus-menerus menyerangnya, menyebabkan tubuhnya bergoyang dari sisi ke sisi. Namun, saat ini, Luan akhirnya merasakan sesuatu yang benar-benar ada. Dan penemuan ini menyebabkan Luan langsung terjerumus ke dalam dilema. 3.075 Di kedalaman laut, air laut yang deras terus-menerus menyapu Luan. Dan dalam persepsi Luan, sebenarnya ada sebuah gunung sekitar 2 ribu kaki di bawahnya. Benar sekali, itu adalah gunung yang sangat tinggi. Jarak antara puncak gunung ini setidaknya 2 ribu kaki. Luan menggunakan persepsinya untuk menutupi puncak gunung setinggi 5 ribu kaki, yang juga berada 12.500 kaki di dalam laut. Ini juga merupakan batas persepsi Luan. Jarak 25 ribu kaki terlalu kecil, bahkan tidak sejauh pandangan Luan. Oleh karena itu, Luan menggunakan lebih banyak kekuatan, melepaskan cahaya dengan seluruh kekuatannya, membiarkan cahaya menembus laut dan menyinari gunung di bawah. Cahayanya bersinar sampai ke kedalaman laut, tapi mata Luan tidak bisa melihat sedalam itu. Laut di bawahnya bergelombang, dan Luan hanya bisa melihat secara samar-samar. Dia mengerutkan kening, dan sepasang mata gelapnya menggunakan seluruh kekuatannya untuk melihat ke bawah. Ketika dia akhirnya melihat beberapa hal di bawah, matanya tiba-tiba bergetar. Itu bukanlah gunung, tapi pegunungan. Gunung di bawahnya seharusnya menjadi yang tertinggi dalam garis pandangnya, dan gunung-gunung lainnya berjarak lebih dari 3 ribu kaki darinya, yang berarti kedalaman laut lebih rendah dari 13 ribu kaki. Gunung-gunung ini berjauhan, dan dari jarak antara keduanya terlihat seberapa besar masing-masing gunung. Luan tidak bisa melihat lembah atau dasar gunung, yang berarti kedalaman laut jauh melebihi kemampuannya. Puncak gunung itu penuh dengan bebatuan aneh, namun karena pengaruh air laut yang begitu deras, ia tidak bergerak. Dalam pengamatan Luan, bahkan sebuah batu terkelupas dan terpisah, yang cukup untuk menunjukkan betapa kerasnya gunung itu sendiri. Lebih penting lagi, persepsi khusus yang dirasakan Luan berasal dari gunung di bawahnya, atau lebih tepatnya dari pegunungan ini. Apakah ada masalah dengan gunung itu sendiri? Luan memandangi bebatuan gunung di bawahnya, dan setelah beberapa saat mengamati, dia tidak berpikir demikian. Jika gunung itu bereaksi terhadapnya, dengan ukuran gunung itu, mustahil ia memiliki persepsi sekecil itu. Bahkan saat berdiri di sini, Luan dapat dengan jelas merasakan reaksi dari bawah, tetapi reaksi ini tidak tajam, juga tidak besar. Berbeda sekali dengan gunung. Apakah di kaki gunung di laut dalam? Atau apakah itu di dalam gunung? Luan mengerutkan kening. Kedua poin ini berada di luar jangkauan kemampuan Luan. Luan tidak memiliki kemampuan untuk menahan tekanan air. Bahkan jika dia turun 20 ribu kaki lagi, Luan kemungkinan besar akan kehilangan nyawanya. Mereka bahkan mungkin tidak bisa mencapai puncak gunung, apalagi dasar gunung. Namun, Luan tidak segera pergi. Luan menatap gunung di bawah melalui air laut setinggi 20 ribu kaki. Lautan kesadarannya dengan cepat memikirkan apakah dia bisa melanjutkan atau tidak. Benar, Luan tidak mau menyerah. Dia bukan orang yang mudah menyerah. Sebuah penemuan khusus mengharuskan dia memikirkan kembali pemikiran dan rencananya sehingga dia dapat membuat pertimbangan berbeda untuk situasi berbeda. Terakhir kali dia pergi ke laut dalam adalah saat dia berada di dataran api suci. Pada saat itu, dia adalah guru surgawi tingkat 8, tetapi sekarang, dia sudah menjadi guru surgawi tingkat 9. Tidak hanya itu, dia juga telah memahami kekuatan yang belum dia miliki saat itu. Ada lebih banyak kemungkinan. Kedalaman 2 ribu kaki ini mungkin merupakan celah yang tidak dapat diatasi oleh guru surgawi lainnya, namun mungkin tidak demikian halnya dengan Luan. Itu karena Luan memiliki kekuatan luar angkasa. Luan bisa langsung turun melalui transfer luar angkasa. Dia bisa membiarkan dirinya masuk ke gunung secara langsung, sehingga dia bisa menghilangkan tekanan laut. Luan bahkan bisa langsung memasuki ruang kedua setelah perpindahan ruang tanpa terlihat di ruang nyata. Alasannya sangat sederhana. Setelah posisi Luan saat ini dihubungkan dengan koordinat spasial di gunung, dia dapat menyelesaikan pembangunan ruang kedua di sini dan langsung memasuki gunung. Namun, ada juga bahaya yang tersembunyi. Jika bagian dalam gunung itu terbuat dari batu padat, tidak apa-apa. Jika bagian dalam gunung tersebut bukan batuan padat, melainkan pecahan batuan atau cairan dengan tekanan air yang kuat, maka akan langsung mengalir ke ruang kedua. Namun, Luan dapat mencegah bahaya tersembunyi ini terlebih dahulu sebelum perpindahan ruang angkasa terjadi. Setelah Luan memasuki gunung, dia bisa masuk lebih dalam tanpa tekanan air. Tentu saja, semua ini adalah situasi yang paling ideal. Di laut dalam, ditambah dengan persepsi khusus, tidak ada yang tahu apa yang ada di dalam gunung. Mungkin aman pada awalnya, tapi semakin dalam dia melangkah, semakin besar bahaya yang tiba-tiba dia hadapi. Setelah mempertimbangkan dengan serius, Luan memutuskan untuk pergi. Oleh karena itu, Luan segera terbang, segera bergegas keluar dari laut, dan sekali lagi mencapai ketinggian 100 ribu kaki. Luan menatap laut yang bergejolak dari atas. Dia sekarang berada 22 ribu kaki dari gunung, dan jarak ini tidak berarti apa-apa bagi Luan. Alasan mengapa Luan tidak memobilisasi ruang angkasa di laut dalam adalah karena tidak perlu melepaskan kekuatan luar angkasa sambil menahan tekanan air. Kedua, di bawah pengaruh arus air yang kuat di laut dalam, ruang angkasa menjadi tidak stabil dan mungkin terjadi kesalahan. Segera, ruang di depan Luan berubah. Di bawah kendali Luan, koordinatnya diubah secara paksa dan langsung dihubungkan ke bagian dalam gunung sedalam 13 ribu kaki di laut. Dengan kata lain, jika Luan masuk, dia akan langsung sampai pada posisi 10 ribu kaki di bawah puncak gunung. Setelah terhubung, Luan tidak terburu-buru masuk, tapi memperhatikan. Setelah mengamati beberapa saat, tidak ada materi yang muncul dari koordinat ruang, menunjukkan bahwa struktur di dalamnya sangat stabil. Dalam hal ini, Luan melepaskan kekuatan luar angkasa lagi, secara langsung membentuk ruang kedua di ruang yang terhubung di sini, dan kemudian memasukinya. Suara mendesing. Sosok Luan langsung menghilang ke langit malam. Kedalaman 13 ribu kaki di laut, di pegunungan. Sosok Luan langsung muncul di ruang kedua di dalam gunung. Setelah memasuki ruang yang diciptakan sendiri, dia segera menggunakan kemampuan persepsi ruangnya untuk merasakan situasi gunung dalam jangkauan yang luas, untuk memastikan bahwa dia dapat diperingatkan sebelum bahaya datang. Setelah memasuki gunung, jangkauan persepsi ruang Luan semuanya berupa batu, dan tidak ada masalah lain. Karena dia sudah mengetahui sebelumnya bahwa bebatuan di sini stabil, Luan dengan berani membuka koneksi dengan ruang nyata, dan sebuah batu segera muncul di depannya. Luan mengangkat tangannya dan menyentuh batu itu. Itu dingin. Sangat dingin. Tapi itu saja, Luan tidak merasakan perasaan khusus apapun. Hal ini membuat Luan semakin menegaskan pemikirannya sebelumnya. Persepsi khusus tersebut bukan datang dari bebatuan gunung ini, melainkan dari hal lain. Setelah menutup sambungannya, ia tidak dapat dengan mudah membukanya kembali karena bebatuan di sini stabil, namun bukan berarti bebatuan di bawahnya stabil. Jika dia menemukan tempat yang tidak stabil, tempat itu akan langsung masuk dan membunuhnya. Bahkan jika dia bisa menahannya, begitu ruang yang diciptakannya sendiri meledak, Luan akan dihancurkan sampai mati oleh bebatuan di sekitarnya. Luan tenggelam dengan sangat hati-hati, dan dia membutuhkan 10 nafas penuh untuk turun ke ketinggian 10 ribu kaki, yang cukup untuk menunjukkan betapa berhati-hatinya dia. Namun setelah mencapai kedalaman 14 ribu kaki, Luan masih tidak menyadari adanya keberadaan khusus di ruang ciptaannya sendiri. Karena dia sudah masuk, Luan tidak akan mau pergi tanpa mengetahui alasannya. Apapun yang terjadi, dia harus menemukan akarnya. Terus turun ke ruang yang diciptakan sendiri, Luan segera mencapai kedalaman 15 ribu kaki, tetapi masih tidak menemukan apapun. Kemudian, 16 ribu kaki, 17 ribu kaki, 20 ribu kaki, kedalaman 20 ribu kaki. Ini sudah sangat dalam di lautan, dan banyak wilayah di lautan tidak memiliki kedalaman seperti itu. Bahkan di lautan paling selatan, 20 ribu kaki jelas merupakan kedalaman yang sangat dalam, tapi Luan masih tidak merasakan sesuatu yang istimewa. Di ruang yang diciptakan sendiri, dia tidak bisa lagi merasakan apakah ada persepsi khusus di dunia luar. Saat dia turun semakin dalam, Luan bahkan tidak tahu apakah dia masih berada di gunung atau telah sampai ke dasar laut. Karena jangkauan gunung telah melampaui kemampuan persepsi spasialnya, kecuali dia mengubah arahnya dan mencari keluar untuk merasakan apakah masih ada air laut yang mengalir, tidak ada perbedaan antara gunung dan daratan dalam persepsinya saat ini. 22 ribu kaki. Akhirnya, Luan berhenti. Dia menarik nafas dalam-dalam di ruang yang diciptakannya sendiri. Apapun yang terjadi, dia harus berhenti. Kedalaman ini jauh melebihi batas kekuatannya. 3076. Luan tidak berani membuka koneksi ke dunia nyata. Kalau tidak, dia akan mati di tempat jika ada bahaya. Tidak ada jalan lain. Dia tahu persis seberapa dalam dirinya. Karena itu, dia merasa tidak boleh turun lebih jauh lagi, karena dia takut. Tidak peduli apa, dia harus melihat apakah dia berada di gunung atau di darat. Di pesawat yang sama, Luan mulai bergerak. Dia menyebarkan persepsi spasialnya dengan sekuat tenaga untuk merasakan makanan di dunia nyata. Ketika dia berpindah dari pusat ke arah tertentu, dia tiba-tiba berhenti. Ini karena Luan masih bisa merasakan cairan yang mengalir dan begelombang di tepi luar persepsi spasialnya. Air laut. Dia belum mencapai dasar laut. Luan mengerutkan kening. Faktanya, dia selalu bingung. Gunung ini sangat stabil dan tidak berguncang sama sekali. Jika demikian, mengapa air laut bisa berguncang? Dia tidak bisa memahaminya sama sekali. Mungkinkah persepsinya tidak berhubungan langsung dengan gempa? Luan memikirkannya dengan serius. Ini adalah satu-satunya penjelasan. Pegunungan ini mungkin naik karena gempa, itulah sebabnya dia bisa merasakan perasaan istimewa dari pulau Sky Tiger. Kemunculan pegunungan ini bukanlah penyebab terjadinya gempa, melainkan akibat. Jika itu masalahnya, itu berarti mungkin ada harta karun yang tersembunyi di dalam gunung. Harta karun ini dapat memancarkan perasaan yang kuat melalui gunung tanpa menimbulkan ketidakstabilan. Ini berarti harta karun itu sendiri harus berada dalam kondisi yang sangat stabil. Jika penilaian ini benar, berarti proses melihat harta karun itu akan sangat aman. Meskipun Luan sedang terburu-buru untuk meningkatkan wilayahnya, dia tidak akan menggunakan kekuatan eksternal untuk meningkatkan kekuatannya. Namun, dia harus melihat apapun yang terjadi dan menentukan harta apa itu. Itu mungkin bisa memperkuat wilayahnya dan membantu keluarganya. Luan segera melanjutkan turun. Dia tidak kembali ke tengah gunung. Sebaliknya, dia tetap berada di dekat tepi gunung karena ingin mengetahui seberapa dalam lautan. Akhirnya, setelah turun lagi sejauh 30 ribu kaki, yang berarti dia berada sekitar 25 ribu kaki di bawah laut, dia tiba-tiba berhenti. Dia akhirnya mencapai kaki gunung. Luan dapat dengan jelas merasakan bahwa bagian terdalam laut ada di sini, di lembah tempat kedua gunung itu terhubung. Sekalipun ini bukan kedalaman laut sebenarnya, tapi ketinggian pegunungan, setidaknya ini adalah dasar pegunungan. Luan terbang menuju tengah gunung lagi. Sesampainya di sana, ia menemukan masih ada bebatuan di mana-mana. Tidak ada yang luar biasa. Meski begitu, Luan tidak menyerah. Sebaliknya, dia memilih turun lebih dalam. Karena terlalu banyak menemuinya, kemungkinan besar harta karun itu bukan di gunung, melainkan di bawah gunung. Itu terus jatuh. 3 ribu meter. 2 ribu kaki. Tiba-tiba, tubuh Luan tersentak, dan sosoknya yang turun segera berhenti. Dia menunduk dengan ekspresi serius, karena ruang 10 ribu kaki di bawahnya tiba-tiba menjadi kosong. Benar, dia tiba-tiba tidak bisa merasakan apapun dengan persepsi spasialnya. Seolah-olah, dia telah memasuki langit. Mungkinkah ada ruang terbuka di bawah pegunungan ini? Tidak. Ini bukan hanya ruang, ini adalah ruang khusus. Meskipun persepsi spasialnya tidak dapat merasakan tekanan apapun, persepsi spasialnya juga menjadi sangat kacau, seolah-olah ada zat khusus yang hadir. Namun, materi semacam ini bersifat ilusi dan halus. Bahkan persepsi spasial pun tidak dapat menangkapnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Jika dia melangkah lebih jauh lagi, dia akan mencapai kedalaman 28 ribu kaki. Luan merenung selama dua saat sebelum segera turun. Karena dia sudah mencapai titik ini, dia tidak bisa mundur lebih jauh lagi. Tiga ribu kaki berlalu dalam sekejap mata, dan Luan segera sampai di tepi ruang khusus di bawah. Sepuluh kaki lagi dan dia akan meninggalkan batu itu dan memasuki ruang khusus. Luan tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi dia tidak ragu lagi. Suara mendesing. Luan terus turun dan langsung memasuki ruang khusus. Saat dia masuk, perubahan mendadak terjadi. Ledakan. Ruang ciptaan Luan meledak dengan ledakan keras. Ruang yang diciptakan sendiri menghilang, dan Luan terpaksa pergi dan langsung muncul di ruang nyata. Luan tidak bisa menolak sama sekali. Itu benar-benar di luar dugaannya. Ruang angkasa kacau. Meskipun Luan sangat terkejut, dia, yang terbiasa tenang, tidak membiarkan dirinya panik. Sebaliknya, dia segera menganalisis situasi di sini. Hukum tata ruang di sini benar-benar berbeda dari ruang biasa. Ini berarti ada susunan luar angkasa khusus atau kekuatan luar angkasa di sini. Untungnya, meski ada banyak tekanan di sini, setidaknya tidak menimbulkan ancaman fatal bagi Luan. Oleh karena itu, Luan tidak terluka setelah terpaksa meninggalkan ruang kedua. Dia dengan paksa menstabilkan tubuhnya di udara dan tidak membiarkan dirinya terus turun. Ruang ini sangat stabil, begitu pula kekuatannya. Dia segera menstabilkan dirinya di udara. Luan menarik nafas dalam-dalam. Kekuatannya jelas dibatasi di sini. Dia tidak bisa lagi mencapai level guru surgawi tingkat 9. Dia mungkin hanya seorang guru surgawi tingkat 8. Ini cukup untuk menunjukkan betapa kuatnya tekanan di sini. Dia tidak segera kembali ke ruang batu yang diciptakan sendiri. Sebaliknya, dia menempel di dekat batu dan merasakan ruang ini. Setelah beberapa nafas, Luan sampai pada kesimpulan yang pasti. Tidak ada susunan di sini, tapi sejumlah besar kekuatan khusus menyelimuti udara. Ya, kekuatan ini sangatlah istimewa. Itu adalah kekuatan yang belum pernah dilihat Luan sebelumnya, dan dia tidak dapat membedakan komposisinya. Namun, Luan sangat yakin akan satu hal, yaitu ada kekuatan luar angkasa yang jelas dalam kekuatan ini. Kekuatan khusus apa yang mengandung kekuatan luar angkasa? Luan membiarkan dirinya melepaskan sejumlah cahaya untuk menerangi area tertentu. Dia kemudian memperluasnya sedikit demi sedikit untuk menerangi area yang lebih luas. Setelah beberapa nafas, Luan akhirnya menggunakan cahaya tersebut untuk menerangi tanah di ruangan ini. Dia segera menghirup udara dingin. Di sana, ada batu besar di sini. Tanda pisah tanda pisah tanda pisah. Tanda pisah tanda pisah. Delapan benua kuno, markas besar persatuan APS. Di lantai atas pavilion pusat, Liu Yi masih sendirian. Dia tidak terlihat baik. Sebaliknya, dia tampak sedikit bermartabat. Luan telah pergi selama hampir empat jam. Jika dia berkultivasi di benua itu, Liu Yi tidak akan khawatir. Namun, kali ini dia pergi ke laut. Setiap kali dia menghadapi bahaya di lautan, hal itu hampir berakibat fatal. Luan tidak hanya takut pada laut, tetapi juga tujuh wanita keluarga Lu. Meski baru berangkat empat jam, hati Liu Yi masih gelisah. Pada saat ini, seberkas cahaya tiba-tiba muncul di dalam ruangan. Hati Liu Yi menegang. Dia mengira Luan telah kembali. Dia segera mendongak. Namun, ketika dia melihat siapa orang itu, dia tercengang. Dia mengenakan topi kerudung dan jubah panjang. Temperamennya sangat dingin. Itu adalah seorang wanita. Bahkan cadar di topi kerudung pun tak mampu menyembunyikan wajah cantiknya. Sebaliknya, itu menambah keindahan yang samar dan misterius. Liu Yi segera berdiri dan berkata dengan heran, Nona Lonemun. Itu benar. Itu adalah bulan kesepian. Sejak Luan berhasil menjadi guru surgawi tingkat sembilan, dia selalu ingin melihat Lonemun. Bagaimanapun, Lonemun berasal dari klan Bulan Cerah. Dia adalah seseorang yang benar-benar hidup di bintang lain. Dia pasti tahu banyak hal. Luan punya banyak hal untuk ditanyakan padanya. Dia juga punya beberapa pertanyaan tentang kekuatan yang ingin dia tanyakan padanya. Namun, sejak Luan memasuki dataran api suci, Lonemun belum muncul sampai sekarang. Itulah mengapa Liu Yi sangat terkejut dan terkejut dengan kemunculan Lonemun yang tiba-tiba. Melihat Liu Yi, Lonemun dengan mudah menutupi seluruh markas dengan persepsinya. Namun, dia tidak menemukan aura Luan. Di mana Luan, Lonemun bertanya dengan singkat. Lonemun secara alami adalah orang yang dapat dipercaya. Dia tidak hanya membantu Luan berkultivasi berkali-kali, dia bahkan menyelamatkan Nyawa Luan dan Liu Yi dari ratusan Megalosaurus. Liu Yi tahu Lonemun pasti datang untuk sesuatu. Dia tidak menyembunyikan apapun dan berkata, Empat jam yang lalu, suamiku pergi ke wilayah laut paling selatan dan belum kembali. Wilayah laut paling selatan. Di bawah topi berjilbab, Lonemun mengerutkan kening dan bertanya, untuk apa dia pergi ke sana. Suamiku mengalami masalah dalam kultivasinya akhir-akhir ini. Dia tidak mampu meningkatkan wilayahnya. Dia ingin melihat sesuatu yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Liu Yi segera menjawab, tidak dapat meningkatkan wilayahnya. Dia memasuki alam surgawi. Lonemun bertanya. Ya, Liu Yi berkata. Lonemun berpikir cepat. Wilayah laut paling selatan sangat besar. Bahkan jika dia pergi ke sana, dia mungkin tidak dapat menemukan Luan. Setelah dua tarikan napas, dia berkata kepada Liu Yi, saya akan pergi ke wilayah laut paling selatan untuk mencarinya. Jika saya tidak menemukannya, suruh dia menunggu saya di puncak pencapaian langit dalam lima hari. Saya punya sesuatu untuk didiskusikan dengannya. Dengan itu, Lonemun tidak mengatakan apapun lagi. Sosoknya menghilang ke udara. 3.077 Wilayah laut selatan yang ekstrim, 28.000 kaki di bawah laut. Luan berdiri di udara pada ketinggian ini. Dalam pandangannya, ada ruang besar di bawahnya. Ketinggian ruangan ini lebih dari 50.000 kaki. Dengan kata lain, kedalaman ruang ini adalah 33.000 kaki di bawah laut. Ini sudah melebihi kedalaman sebagian besar lautan. Dan di tanah di bawahnya, ada sebuah batu, sebuah batu yang sangat besar. Ini adalah batu besar dan pecah, tingginya sekitar 200 kaki. Permukaannya telah hancur total, dan pecahannya berserakan di seluruh tanah. Dilihat dari keadaan batuan ini, mungkin awalnya berbentuk bola. Batu itu berwarna hitam pekat, dan hanya memiliki satu warna. Itu tidak mengandung warna lain. Dan ketika Luan melihat bola ini, dia segera memastikan satu hal. Semua persepsi istimewanya berasal dari batu ini. Batu macam apa ini? Luan merasa dia telah melihat biji yang tak terhitung jumlahnya, tapi dia belum pernah melihat batu seperti itu. Terlepas dari itu, Luan menghela nafas lega di tengah keterkejutannya. Persepsinya berasal dari batu, yang lebih baik dari suatu bentuk kehidupan khusus. Setidaknya batu itu tidak akan bergerak dan tidak menjadi ancaman baginya. Karena penasaran, dan karena dia sudah datang ke sini, Luan pasti akan turun untuk melihat batu apa itu. Jadi dia segera bergerak dan segera turun ke tanah di ruang bawah tanah ini. Ruang bawah tanah ini sangat besar, dan dia tidak dapat melihat ujungnya. Seolah-olah ini adalah ruang yang sangat besar, dan ini hanya salah satu bagiannya. Luan tidak langsung mendekati batu itu. Sebaliknya, dia jatuh ke tanah beberapa ratus kaki dari batu. Ada pecahan batu berserakan di mana-mana. Yang kecil seukuran kepalan tangan, dan yang besar berukuran beberapa kaki. Mengandalkan atribut batas tubuhnya, Luan tidak terlalu khawatir batu ini akan menyebabkan kerusakan serius padanya. Jadi dia membungku dan ingin mengambil batu kecil. Saat batu itu masuk ke tangannya, Luan segera mengerutkan kening. Sangat berat. Begitu beratnya sehingga Luan tidak dapat mengangkatnya sedetik pun. Luan memandang batu seukuran telapak tangan ini dengan heran. Dia mengerutkan kening dan segera menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengambilnya. Dan berat batu ini bagi Luan setara dengan orang biasa yang memungut tombak sepanjang delapan kaki yang terbuat dari baja murni. Mengapa itu begitu berat? Tidak hanya berat, Luan mengerutkan kening sambil melihat ke arah batu itu. Itu juga mengandung kekuatan yang besar. Dia bisa merasakan bahwa sekali kekuatan batu itu dilepaskan, itu akan menimbulkan efek yang mengerikan. Itu bahkan sebanding dengan serangan penuh dari guru surgawi tingkat sembilan. Jika batu sekecil itu bisa mencapai ketinggian seperti itu, Luan segera mengangkat kepalanya untuk melihat batu setinggi dua ribu kaki di depannya. Jika batu sebesar itu benar-benar meletus, kekuatan yang dihasilkannya tidak terbayangkan. Namun, jelas bukan tugas yang mudah untuk memicu kekuatan di dalamnya. Faktanya, itu sangat sulit. Misalnya, kekerasan batuan ini bukanlah sesuatu yang bisa dikendalikan sesuka hati. Biji macam apa itu? Mengapa biji ini muncul di sini? Dilihat dari datarnya ruang bawah tanah, itu jelas bukan fenomena alam. Dilihat dari keadaan batuannya, itu bukanlah sesuatu yang terbentuk secara alami di ruang bawah tanah. Sebaliknya, itu adalah sesuatu yang dilemparkan secara paksa ke sini. Luan membungkuk dan menyentuh tanah. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak dapat mencapai titik awal. Dia hanya bisa membentuk tanda yang sangat dangkal, yang cukup untuk menunjukkan betapa kerasnya tanah tersebut. Luan memegang batu itu dan mengangkat kepalanya untuk melihat batu besar di depannya. Dia harus mengakui bahwa meskipun dia berdiri di sini, dia bisa merasakan kekuatan yang dia butuhkan. Kekuatan ini tidak hanya ditujukan pada tubuhnya, tetapi juga pada wilayahnya. Dia merasa seolah-olah ada sesuatu yang mengganggunya sedang mengendur di depan batu ini. Setelah hambatan ini dihilangkan, setidaknya itu akan meningkatkan wilayah dan kekuatannya. Sekalipun tidak ada dampak jangka panjang, selama tidak ada dampak negatif jangka panjang, maka dampak baik jangka pendek pun akan sangat dibutuhkan. Ruang di sini sangat stabil dan tidak ada ancaman. Luan segera menutup matanya dan berdiri di tempatnya untuk merasakan kekuatan di sekelilingnya dengan hati-hati. Dia mulai berkultivasi dengan serius. Kekuatan macam apa ini? Luan tidak berani menyerap kekuatan ini secara langsung ke dalam tubuhnya. Jika tidak, tidak ada bedanya dengan mencabut bibit untuk membantunya tumbuh. Jika beracun, mungkin akan menimbulkan dampak yang lebih negatif. Namun, ini tidak berarti Luan tidak dapat menyerapnya, karena dia sekarang memiliki kekuatan kegelapan di tangannya. Segera, kekuatan kegelapan menyelimuti tubuhnya. Luan membuka jejaknya, membiarkan kekuatan dunia luar bergabung menjadi kekuatan kegelapan. Di bawah selubung kekuatan kegelapan yang terus-menerus, pemandangan aneh segera terjadi. Kekuatan ini sebenarnya dipecah menjadi beberapa jenis kekuatan yang berbeda, seolah-olah kekuatan dari berbagai atribut yang digabungkan dipisahkan secara paksa. Meskipun Luan tidak tahu mengapa kekuatan kegelapannya memiliki kemampuan seperti itu, dia sangat yakin bahwa dia memilikinya. Setelah memisahkan kekuatan, Luan memastikan bahwa salah satu kekuatan adalah kekuatan ruang, sementara kekuatan lainnya secara bertahap dipecah. Sebelum Luan mengetahui siapa mereka, mereka telah sepenuhnya menyatu menjadi satu oleh kekuatan kegelapan. Tubuh Luan bergetar tanpa alasan. Penggabungan kekuatan ini mengejutkannya dan bahkan membuatnya panik. Meskipun ini terjadi pada kekuatan kegelapan di luar tubuhnya dan bukan di dalam tubuhnya, hal itu tetap mengejutkannya. Terlebih lagi, setelah kekuatan ini dipecah dan digabungkan, Luan dapat dengan jelas merasakan betapa kuatnya kekuatan aslinya. Bahkan kekuatan setelah dipecah sudah cukup membuat orang ketakutan, tak terkecuali batu itu sendiri. Setelah terus-menerus menghancurkan kekuatan yang dipancarkan batu itu, Luan merasakan perasaan aneh. Mungkin batu ini bukan milik bintang ini. Namun, kekuatan yang dipancarkan batu ini seperti makanan manis baginya. Selain persepsi Luan yang kuat, pemahamannya tentang kekuatan meningkat pesat. Luan menutup matanya rapat-rapat dan terus menganalisis komposisi kekuatannya. Selama proses ini, kekuatan ketiadaan miliknya menjadi semakin gelap. Apa yang sedang terjadi? Kali ini, bahkan Luan sendiri tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dia benar-benar merasa wilayahnya meningkat. Setelah menjadi guru surgawi tingkat 9, dia tenggelam dalam kegelapan. Di dunia di mana dia tidak bisa melihat masa depan, sebuah jalan tiba-tiba muncul di bawah kakinya. Meskipun jalan ini sangat pendek, hanya beberapa langkah lagi, itu sangat berarti bagi Luan. Jika batu ini benar-benar bukan milik bintang ini, mungkinkah dia harus melihat lebih banyak kekuatan bintang lain? Mungkinkah, roh, yang dia cari ada hubungannya dengan kekuatan bintang lain? Terlalu banyak hal yang membanjiri laut kesadaran Luan sekaligus, dan dia tidak tahu mana yang benar. Namun kekuatan yang ada pada batu ini memang membuatnya terasa seperti embun manis setelah kemarau panjang. Saat ini, Luan segera mengerutkan kening. Segera, Luan menghentikan listriknya tanpa ragu-ragu. Kekuatan kegelapan di sekelilingnya segera menghilang. Di saat yang sama, Luan membuka matanya dan melihat ke depan lagi. Tidak ada yang berubah kecuali mata Luan, yang menjadi semakin gelap. Dia hampir menyerap kekuatan ini langsung ke dalam tubuhnya. Baru saja, kekuatan ekstra setelah menghancurkannya hampir menyentuh tubuhnya. Luan tidak dapat menyerap kekuatan eksternal. Ini adalah aturan yang tidak akan pernah dia langgar. Bahkan jika dia merasa wilayah dan kekuatannya dapat meningkat dengan menyerap kekuatan ini, dia tidak akan pernah melakukannya. Entah itu meminum racun untuk menghilangkan dahaga atau melewatkan kesempatan ini, dia bersedia membayar harganya. Sekarang, ada empat jenis kekuatan tertinggi di tubuhnya. Selain kekuatan ruang dan kekuatan kegelapan, masing-masing dari enam jenis kekuatan itu sangat kuat. Dia tidak bisa membiarkan kekuatan tak dikenal bergabung ke dalam tubuhnya. Jika tidak, hal itu mungkin mengganggu kekuatan lain, atau bahkan menyeret mereka ke bawah dan menjadi hal biasa. Berdiri di depan batu, dia hanya bisa merasakan dan tidak menyerapnya. Luan menarik nafas dalam-dalam, menyesuaikan keadaan pikirannya, dan terus merasakan kekuatan di sekitarnya. Saat dia mencoba merasakannya, sesuatu perlahan-lahan muncul di ruang bawah pegunungan. Di kedalaman lautan, Luan berdiri di tengah angkasa, dengan sungguh-sungguh memahaminya. Dia hanya memahami kekuatannya, bukan menyerapnya. Namun meski begitu, melalui persepsi dan analisis kekuatan ini, wilayahnya telah sedikit meningkat. Misalnya, kemampuannya melepaskan energi gelap telah meningkat, dan jangkauan serta luasnya tampaknya lebih besar dari sebelumnya. Pemahamannya tentang roh juga terus ditambah. Tidak peduli bagaimana orang melihatnya, situasi saat ini baik untuk Luan. Meskipun dia tidak tahu berapa lama pemahaman seperti ini akan bertahan, meskipun itu bertahan sedikit lebih lama, setidaknya itu akan membuka beberapa langkah lagi untuk kultifasi Luan. Dengan cara ini, Luan terus berkultifasi, berpikir di depan batu selama lebih dari satu jam sebelum membuka matanya lagi. Dengan kemampuan pemahaman Luan, meskipun dia tidak dapat sepenuhnya memahami kekuatan ini, dia mampu menganalisis banyak hal. Luan mencoba menganalisisnya dari berbagai sudut, tetapi pada akhirnya, dia menemukan dua sudut yang paling cocok. Yang satu adalah hidup dan mati, dan yang lainnya adalah delapan atribut. Dia harus mengakui bahwa keduanya adalah sudut pandang yang sangat dewasa. Menurut analisis delapan atribut dasar, kekuatan ini seharusnya berasal dari kombinasi atribut guntur, es, dan kayu, tetapi semuanya terbentuk dengan cara yang sangat murni, dan proporsinya tidak sama. Baru saja, Luan telah memahaminya sampai batasnya dan tidak dapat maju lebih jauh. Luan tidak tahu apakah itu karena dia memahaminya terlalu cepat, atau karena dia belum sepenuhnya memahami kekuatan ini. Tapi karena kekuatan ini begitu istimewa, dia bersiap untuk mengambilnya kembali dan mempelajarinya. Meskipun peraturan tata ruang di sini benar-benar terganggu, Luan masih bisa kembali ke sini dengan pergi ke gunung. Tapi terlalu berbahaya untuk mempelajarinya di sini. Siapa sangka jika akan terjadi gempa lagi di lautan yang menyebabkan tempat ini runtuh. Pada saat itu, Luan bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Bahkan jika dia memahaminya di sini, Luan masih takut. Lautan di luar sangat kacau. Siapa yang tahu apakah gempa akan berhenti, dan siapa yang tahu kapan gempa akan berubah. Lebih baik pergi secepat mungkin. Luan segera membuka cincin Sengoku di tangannya. Ini adalah cincin spasial yang sangat bagus di Sengoku. Bahkan batu sekuat itu pun bisa disimpan di dalamnya. Luan melakukannya untuk tujuan penelitian, jadi dia tidak perlu membawa terlalu banyak barang. Segera, Luan mengambil banyak batu dan memasukkannya ke dalam ring. Dia tidak ingin tinggal lebih lama lagi, dan dia juga tidak ingin istrinya khawatir. Dia ingin kembali secepat mungkin. Namun, tepat pada saat ini, perubahan mendadak terjadi. Tiba-tiba, tubuh Luan bergetar hebat. Saat itu juga, dia merasakan tubuhnya menjadi dingin dan mati rasa. Matanya membelalak seolah hendak keluar dari rongganya. Bang! Tangannya tidak bisa menahan batu itu, dan batu itu jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Celepuk! Luan berlutut di tanah, tangannya memegang erat jantungnya. Dia merasa seperti tercekik. Mulutnya terbuka lebar, tapi dia tidak bisa bernapas. Ganas! Dalam keadaan yang menyedihkan, Luan, yang beberapa saat lalu masih normal, langsung menjadi seperti anjing liar. Tanpa peringatan apapun, Luan bahkan tidak merasakan bahaya apapun sebelum dia jatuh ke dalam kondisi yang menyedihkan. Yang lebih aneh lagi adalah lingkungan sekitar tidak berubah sama sekali. Benar, ruangannya tidak berubah sama sekali. Satu-satunya yang berubah adalah Luan. Sepertinya Luan sudah gila. Dia berlutut di tanah dengan ekspresi menyakitkan dan ganas. Namun, hanya Luan yang tahu bahwa dia tidak menjadi gila. Dia sangat kesakitan sekarang. Apakah itu menyakitkan? Tidak peduli seberapa hebat atau tiba-tiba rasa sakitnya, Luan tidak mungkin mengerutkan kening. Saat ini, dia tidak bisa digambarkan sedang kesakitan. Jantungnya tiba-tiba berhenti berdetak, seolah tiba-tiba lenyap. Benar sekali, Luan tidak bisa merasakan keberadaan hatinya di dalam tubuhnya. Seolah-olah tiba-tiba menghilang, atau ruang di sekitarnya telah dilubangi seluruhnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Tidak peduli seberapa kuat Luan, mustahil dia kehilangan hatinya. Dia menatap hatinya dengan mata terbuka lebar. Dia melihat bajunya tidak robek, dan tidak ada luka apapun di dadanya. Dadanya masih utuh. Hatinya tidak mungkin hilang. Satu-satunya penjelasan adalah dia kehilangan kendali atas hatinya. Apapun alasannya, ini adalah hal yang sangat berbahaya. Jika ini terus berlanjut, Luan pasti akan mati. Dia segera memasuki alam Dewa Iblis. Pada saat yang sama, matanya menjadi merah, dan dia mengerahkan akal dan persepsi ilahi dengan sekuat tenaga. Dia dengan gila-gilaan mengarahkan mereka ke jantungnya. Semua yang ada di tubuhnya masih ada. Dia ingin mengembalikan perasaan hatinya secara paksa. Luan mengerutkan kening. Dia mengerahkan akal ilahi dan menuangkannya ke dalam hatinya seolah-olah dia sudah gila. Jika dia melakukan ini secara normal, pasti akan menimbulkan beban yang sangat besar pada jantungnya, bahkan mungkin menyebabkan kerusakan permanen. Namun, Luan tidak mampu melakukannya sekarang. Namun, akal ketuhanan saja masih belum mampu memulihkan hatinya. Pasalnya, hilangnya persepsi hatinya bukan hanya masalah indera ketuhanan, tapi juga masalah ruang. Bahkan saluran untuk mentransmisikan perasaan ilahi semuanya telah meledak. Segera, Luan mengerahkan kekuatan ruang dengan sekuat tenaga dan secara paksa membentuk saluran khusus di sekitar dan di dalam hatinya. Dia merekonstruksinya dengan kecepatan yang sangat cepat, memungkinkan perasaan ilahi mengalir ke dalam hatinya. Kali ini, hatinya akhirnya bereaksi. Dia segera memulihkan perasaan hatinya, dan jantungnya mulai berdetak lagi. Buk-buk. Jantungnya mulai berdetak lagi. Segera, Luan menarik nafas dalam-dalam seperti orang yang tenggelam, dan dia mengeluarkan suara yang sangat tidak menyenangkan. Saat ini, wajahnya menjadi sangat merah, dan dadanya membiru. Meski perasaan hatinya sudah pulih, namun derajatnya tidak sebaik keadaan normal. Itu hanya bisa dikatakan hampir tidak terpelihara. Namun, Luan tidak secara paksa memulihkan kondisinya. Sebaliknya, dia langsung pindah. Dia mengerahkan kekuatan di tubuhnya dan bergerak cepat di ruang ini. Iya, Luan sedang bergerak. Meskipun dia tidak tahu mengapa dia bereaksi seperti itu, Luan tidak bisa tinggal di tempat yang sama lebih lama lagi. Dia segera terbang menuju langit dan melepaskan kekuatannya untuk membentuk pertahanan di sekelilingnya. Jarak lebih dari 5 ribu kaki bukanlah apa-apa bagi Luan. Dia menutupinya dalam sekejap. Namun, pada saat ini, kejadian tak terduga lainnya terjadi. Di ruang nyata, sejauh mata memandang, tidak terjadi apa-apa. Namun, tubuh Luan tiba-tiba bergetar hebat lagi. Seluruh bahu kanan dan sisi kanan tubuhnya langsung hilang rasa. Di saat yang sama, karena dampak yang aneh, tubuhnya menjadi sangat tidak seimbang. Semakin cepat dia bergegas, semakin cepat dia jatuh. Suara mendesing. Ledakan. Tubuh Luan langsung membentur batu. Bagian batu yang tajam langsung mengenai punggung Luan, menembus pakaian dan punggungnya. Kalau bukan karena tulang keras yang menghalangi bagian tajam batu itu, dia pasti sudah langsung tertembus. Meski begitu, lukanya sangat serius. Punggungnya sudah terluka parah, yang lebih menakutkan adalah dia hanya bisa merasakan setengah dari rasa sakitnya. Sekalipun paru-paru kanan di tubuhnya rusak parah, dia tidak bisa merasakan apapun. Di dalam tubuhnya, teknik kembali ke surga secara otomatis diaktifkan untuk menyembuhkan luka Luan. Meskipun sangat menyakitkan hingga lautan kesadarannya hampir menutup, Luan masih mengertakkan gigi dan bertahan. Dia dengan paksa membalikkan tubuhnya untuk melepaskan diri dari batu tajam. Sepertiga punggungnya dimutilasi parah. Darah mengucur seperti air mancur, seketika membasahi seluruh punggungnya. Batuk. Darah muncrat dari mulutnya. Mata Luan menjadi hitam. Dia mengepalkan tangan kirinya rat-rat ke tanah untuk menopang tubuhnya. Lengan kanannya benar-benar mati rasa dan melayang di udara. Luan mengertakkan gigi dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk melawan naluri tubuhnya. Mengapa? Bagaimana ini bisa terjadi? Luan mengertakkan gigi. Dia tidak pernah percaya bahwa ada hantu atau dewa di dunia ini. Dia tahu pasti ada keberadaan yang kuat. Entah sumber kekuatan ini jauh lebih kuat darinya, menyebabkan dia tidak bisa merasakannya, atau kekuatan ini begitu istimewa sehingga dia tidak bisa merasakannya sama sekali. Jika yang pertama, dia pasti akan mati. Jika yang terakhir, dia masih punya kesempatan untuk hidup. Luan tidak pernah menyerah, jadi dia hanya bisa percaya bahwa itulah yang terakhir. Setelah memasuki alam dewa iblis, dia sangat fokus ketika dia bergegas, tetapi mata merahnya masih tidak dapat merasakan keberadaan musuh. Oleh karena itu, dia hanya dapat mengubah metodenya sekarang. Mata merahnya langsung menghilang dan digantikan oleh sepasang mata yang bahkan lebih gelap. Itu benar. Sepasang mata yang bahkan lebih gelap dari sebelumnya, seolah bisa menelan segalanya muncul. Di saat yang sama, kehampaan kegelapan di sekelilingnya meletus, menutupi area luas di sekitarnya. Dia harus mencari tahu keberadaan dan serangan musuh. 3079 Luan tidak bodoh. Dia sangat berbakat dalam budidaya dan pertempuran. Meskipun dia telah diserang dua kali secara tiba-tiba, dia segera memahami beberapa informasi. Berdasarkan pengalamannya, hanya ada satu orang yang bisa memiliki kemampuan menyerang dan efek seperti itu. Seng Er Satu-satunya keturunan klan dewa mistik, Seng Er Luan pernah bertarung berdampingan dengan Seng Er sebelumnya dan telah melihat kekuatannya dengan matanya sendiri. Seng Er mampu membuat musuh kehilangan kesadaran setelah mengenai tubuh musuh. Persis sama dengan situasinya saat ini. Hal ini tidak hanya membutuhkan rasa ilahi yang kuat, tetapi juga membutuhkan kekuatan spasial yang sangat misterius yang dapat bekerja sama dengan rasa ilahi. Pada saat yang sama, Divine Sense ini memiliki kemampuan menyerang yang kuat yang tidak dibutuhkan oleh Divine Sense normal. Itu ada di ruang bawah tanah sedalam 33 ribu kaki. Unggung Luan dimutilasi dengan parah dan terlihat sangat kejam. Sisi kanan badan dan lengan kanannya sudah kehilangan rasa, namun meski begitu, dia tidak berhenti. Dia menggunakan Immortal Ki untuk menyembuhkan luka-lukanya dan menggunakan kekuatan spasial untuk menyambung kembali organ dan anggota tubuhnya. Di saat yang sama, dia menggunakan kakinya yang masih bisa berlari untuk bergerak di atas batu dengan kecepatan penuh. Batuan itu tingginya 600 kaki dan permukaan batu itu tingginya sekitar 300 kaki. Karena ledakan tersebut, permukaannya menjadi tidak rata, yang berarti Luan dapat melewatinya dengan cepat dan mengubah arah dengan cepat. Dengan terlindunginya bebatuan tersebut, musuh sulit menemukan keberadaannya. Benar sekali, Luan mengandalkan medan untuk menghindari serangan musuh. Setidaknya, dia harus bertahan sampai lukanya sembuh sebelum dia bisa melawan. Dari tiga serangan tadi, masing-masing mengenai jantung, bahu kanan, dan badan kanan. Serangan terakhir memiliki jangkauan terluas, namun meski begitu, diameter serangannya tidak lebih dari dua kaki. Dilihat dari serangan musuh terhadap jantungnya, tidak diragukan lagi bahwa tujuan musuh adalah untuk membunuhnya. Sangat mustahil bagi musuh untuk menahan diri. Dengan kata lain, jangkauan serangan ini mungkin merupakan batas musuh, atau jangkauan maksimum musuh dengan alasan untuk memastikan efektivitas serangan. Jika itu masalahnya, Luan dapat sepenuhnya mengandalkan bebatuan yang menonjol untuk melindungi dirinya sendiri. Dia yakin bahwa kecepatan dia terus mengubah arah di bebatuan akan lebih cepat daripada kecepatan musuh menyerangnya. Kenyataannya, itu terlihat sangat aneh. Selain Luan, tidak ada kehidupan lain yang terlihat. Luan tampak seperti tiba-tiba menjadi gila. Pertama, dia tampak seperti hatinya kesakitan. Kemudian, dia menabrak batu dari langit dan terluka parah. Sekarang, dia bergerak dengan kecepatan sangat cepat di atas batu. Kelihatannya sangat menakutkan. Sebaliknya, sepertinya Luan sudah gila. Namun kenyataannya, hanya Luan yang tahu situasi seperti apa yang dia hadapi. Mengambil langkah mundur, bukan karena dia tidak memikirkan apakah dia telah memasuki ilusi khusus atau tidak. Ini juga alasan mengapa dia meninggalkan alam dewa iblis dan membuat matanya semakin gelap. Itu untuk mencoba dan mematahkan ilusi. Setelah latihan berulang kali, kecepatan retaknya sekarang sangat cepat. Kecuali kemampuan ilusi pihak lain lebih kuat dari lihan, dia yakin apa yang dia temui adalah kenyataan. Kekuatan luar angkasa dengan gila-gilaan merekonstruksi bagian dalam tubuhnya. Pada saat yang sama, Luan melepaskan kekuatan ruang angkasanya, langsung menyelimuti area sekitar 10.000 kaki. Jika seperti yang dia duga, serangan itu adalah kombinasi dari rasa spiritual dan kekuatan luar angkasa. Angkatan luar angkasa miliknya seharusnya dapat mendeteksinya, meskipun itu tersembunyi di ruang kedua. Sambil bergerak dengan kecepatan tinggi, dia menyembuhkan dirinya sendiri dan merasakan ruang di sekitarnya. Harus dikatakan bahwa karena ruang bawah tanah ini awalnya diisi dengan angkatan luar angkasa dalam jumlah besar, hal ini menyebabkan gangguan yang sangat jelas pada persepsi luar angkasa Luan. Kekuatan sebelumnya tersembunyi di angkatan luar angkasa ini, jadi Luan tidak waspada sama sekali. Saat Luan bergerak, pihak lain tidak melancarkan serangan lagi, atau serangan tersebut tidak mengenai Luan. Namun dalam persepsi luar angkasa Luan lebih condong ke yang pertama karena dia tidak merasakan perubahan dalam ruang. Bagaimanapun, Luan mengulur waktu. Luka berdarah di punggungnya sembuh dengan cepat, dan persepsinya juga pulih dengan cepat. Dalam proses melarikan diri, Luan bahkan langsung mengeluarkan pil abadi dari cincin luar angkasa dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Segera, pil abadi melebur ke dalam tubuh Luan. Bahkan jika imortal ki milik Luan telah menyembuhkan sebagian besar lukanya, dia masih khawatir. Bahkan jika dia harus kehilangan pil abadi, dia harus memastikan keselamatannya. Setelah ki abadi dari pil abadi bergabung ke dalam tubuhnya, itu akan dipertahankan untuk waktu yang lama. Dengan kata lain, setidaknya sampai akhir pertempuran, pil abadi dapat menjamin hidupnya. Di sini, Luan benar-benar merasa hidupnya dalam bahaya. Dia tidak akan pamer saat menghadapi kematian. Setelah lukanya sembuh total, pihak lain masih tidak menyerang. Bahkan memberi ilusi kepada orang-orang bahwa serangan itu telah berhenti sepenuhnya dan tidak ada lagi. Tapi Luan jelas tidak berpikir demikian. Dia sangat yakin bahwa pihak lain sedang menunggu kesempatan untuk mengambil tindakan. Dia tidak memiliki angan-angan apapun di dalam hatinya. Bukanlah ide yang baik untuk terus bergerak di antara bebatuan seperti ini. Itu hanya akan menghabiskan kekuatannya sendiri dan tidak ada gunanya untuk pertempuran. Sejak lukanya sembuh, Luan tidak ingin membiarkan situasi ini berlanjut. Karena pihak lain tidak menyerang, dia akan menciptakan peluang bagi pihak lain untuk menyerang. Bahkan jika dia terluka lagi, dia bersedia menanggung rasa sakit untuk memastikan kemampuan pihak lain. Jadi, Luan tiba-tiba berubah arah. Dia menginjak batu dan tubuhnya terangkat ke langit lagi. Suara mendesing. Kecepatan Luan sangat cepat, tapi matanya sangat dalam dan gelap. Mereka begitu tenang hingga menakutkan. Di tempat ini, kekuatannya ditekan hingga tingkat guru surgawi tingkat 8. Selain itu, terdapat sejumlah besar kekuatan luar angkasa di sekitarnya, sehingga persepsi spasialnya hanya dapat menjangkau hingga jarak 3 km. 3 km sudah cukup. Suara mendesing. Luan mengerutkan kening dan segera menoleh. Sepasang mata gelap melihat ke kanan. Benar, dia merasakannya. Sebuah serangan datang dari kanan dengan kecepatan yang sangat cepat. Di bawah penyembunyian kekuatan luar angkasa yang besar di sini, serangan itu memperkirakan posisi terbangnya ke atas dan menyerangnya. Namun, meskipun kecepatannya cepat, bahkan jauh lebih cepat dari kecepatan Luan, bukan berarti Luan tidak dapat mendeteksinya. Bagi Luan, yang telah mengalami begitu banyak pertempuran, selama dia bisa menangkap kekuatan pihak lain, dia akan memiliki kesempatan untuk bertarung. Luan yang sudah bersiap untuk mengubah arah, segera bergerak dan mengubah lintasan pergerakannya dalam sekejap untuk menghindari serangan tersebut. Namun, Luan tidak membiarkan serangan ini berlalu. Dia segera menggunakan kekuatan luar angkasa untuk menghancurkan serangan ini. Namun, pemandangan aneh terjadi. Meskipun kekuatan luar angkasa Luan secara paksa menghancurkan serangan ini menjadi beberapa segmen, setiap segmen masih memiliki kekuatan luar angkasa yang kuat dan masih menyerang terlebih dahulu. Ini seperti anak panah terbang yang tiba-tiba patah, tetapi bahkan setelah patah, kedua ruas tersebut masih melesat ke depan. Namun, kekuatan luar angkasa bukanlah benda material seperti anak panah. Hanya ada satu kemungkinan terjadinya situasi seperti itu. Energi spasial yang terkandung dalam serangan ini bukanlah satu kesatuan. Faktanya, kemampuan serangan ini sangat mirip dengan milik Senger karena kesadaran ilahi dan ruang Senger pada dasarnya adalah satu dan sama. Ini adalah kemampuan kuat dari klan Dewa Mistik. Bahkan jika serangan ini bukan pada level klan Dewa Mistik, serangan ini masih mampu membagi serangan menjadi beberapa segmen. Setiap segmen kesadaran ilahi diselimuti oleh kekuatan luar angkasa, dan kekuatan luar angkasa sangat kuat. Bahkan Luan pun akan kesulitan untuk memecahkannya. Bahkan jika dia memecahkannya, dia hanya akan mampu memisahkan ruang yang terhubung. Meski kenyataannya mengejutkan, hati Luan menjadi lebih tenang. Ini karena dia benar-benar mengetahui serangan pihak lain. Ini adalah hal terbaik yang bisa terjadi. Suara mendesing. Sosok Luan jatuh dengan cepat dari langit dan kembali ke batu sekali lagi. Namun, kali ini, dia tidak memasuki reruntuhan. Sebaliknya, dia berdiri di titik tertinggi dari batu itu. Luan sangat yakin bahwa ini adalah serangan yang disengaja dan bukan formasi susunan. Dengan kata lain, ada musuh nyata di sini. Luan menarik napas dalam-dalam dan melihat ke arah serangan itu. Dia membuka mulutnya dan berkata dengan suara rendah, Siapa kamu? Mengapa kamu bersembunyi? Apakah kamu sangat memalukan? Meskipun nada suara Luan tenang, suaranya sangat keras. Itu segera bergema di ruang bawah tanah yang tak ada habisnya dan ditransmisikan ke tempat yang sangat jauh. Namun, Setelah suara Luan, tidak ada jawaban setelah menunggu beberapa saat. 3080 Tidak ada tanggapan. Hati Luan terasa berat. Ini jelas bukan hal yang baik, dan lawan seperti itu bahkan lebih menakutkan. Meskipun matanya melihat ke depan, persepsinya terus-menerus mengamati sekeliling 3000 kaki, menjaga dari serangan apapun dari sudut manapun. Setelah menunggu beberapa nafas lagi, bukan saja lawannya tidak merespon, tapi dia juga tidak menyerang lagi. Luan merenung dan melihat ke atas-ke atas ruang bawah tanah. Tempat ini dipenuhi dengan energi spasial kacau dalam jumlah besar, yang mengganggu ruang sebenarnya. Ditambah dengan pembatasan kekuatan, Luan, yang hanya setara dengan guru surgawi tingkat 8, tidak dapat secara paksa mengubah hukum tata ruang di sekitarnya dan meninggalkan tempat ini melalui energi spasial ketiadaan. Namun, Luan yakin selama dia mencapai puncak dan menyentuh batu itu, dia bisa segera memasuki ruang kedua dan meninggalkan tempat ini. Namun, Luan juga sangat mengkhawatirkan satu hal, dan ini membuat Luan tidak berani masuk puncak meskipun dia punya kesempatan. Itu, dia khawatir lawan juga punya kemampuan menciptakan ruang kedua. Jika demikian, stabilitas ruang kedua akan mudah hancur jika kedua belah pihak bertarung di ruang kedua. Ketika dia terkena ruang nyata, dia akan langsung mati. Sejujurnya, Luan tidak berani berjudi. Dia lebih suka terlibat dengan musuh di sini. Kecuali jika kekuatan lawan membuatnya putus asa, dia tidak akan berani mempertaruhkan kemampuan lawan. Lawannya masih tidak menyerang, dan Luan tidak tahu harus berbuat apa. Namun, dia tak mau meninggalkan jangkauan batu tersebut. Tidak peduli apapun, itu adalah penghalang alaminya dan juga jaminannya untuk menghadapi lawan. Karena lawan tidak menyerang, Luan masih punya cara lain. Luan segera mengangkat tangannya dan menggunakan energi spasial untuk mengembun di depannya. Benar, dia sedang membuat susunan teleportasi. Meskipun dia tidak bisa berteleportasi, susunan teleportasi bisa dibentuk. Karena tidak ada susunan spasial di sini, susunan teleportasi dibentuk berdasarkan ruang nyata dan tidak perlu mengubah ruang nyata. Inilah misteri susunan teleportasi. Luan pasti tidak akan berada dalam bahaya jika dia keluar melalui susunan teleportasi. Untuk Luan saat ini, sangat mudah dan cepat untuk membentuk susunan teleportasi. Benar saja, saat Luan bergerak, serangan lain segera muncul. Suara mendesing. Suara mendesing. Kedua serangan itu datang dari arah yang sama, satu dari depan dan satu lagi dari belakang, dengan jarak sekitar 10 kaki, menembak ke arah Luan. Kecepatan serangannya sangat cepat, pasti lebih cepat dari kecepatan portal teleportasi Luan. Luan segera menyerah dan tidak berusaha menghindar ke dalam reruntuhan. Kali ini, dia bersiap untuk menerima serangan langsung. Di akhir pertempuran, dia harus menghadapi musuh secara langsung. Dia tidak bisa terus mengelak, jadi lebih aman mencari cara untuk menerobos. Tingkat penguasaan tertinggi Luan atas ruang dan kesadaran, serta kekuatan yang ada pada saat yang sama, adalah Kekuatan Kegelapan Dalam Kehampaan Segera, Luan mengangkat tangannya dan merentangkan telapak tangannya. Segera, kekuatan gelap ketiadaan melesat dan menelan semua yang dilewatinya. Itu langsung menuju kedua anak panah. Serangan Luan tidak secepat lawannya, juga tidak sekuat lawannya. Bahkan Luan sendiri tidak memiliki kepercayaan diri untuk melawan-lawannya. Dia siap menghindar kapan saja. Namun, suara mendesing. Kekuatan ketiadaan dan kekuatan yang tidak dapat dilihat musuh secara instant tiba di hadapan satu sama lain. Kemudian, ledakan. Kekuatannya segera meledak. Kedua belah pihak benar-benar meledak dan lumpuh. Kekuatan luar angkasa segera menyebar di ruang bawah tanah, bersama dengan kesadaran yang tersembunyi di dalam kekuatan luar angkasa. Kali ini ledakannya benar-benar menghancurkan serangan lawan. Kesadaran kuat yang terkandung di dalamnya meledak. Ini berarti kekuatan lawan seperti dugaan Luan. Itu bukan pada level klan Dewa Mistik. Sebaliknya, ia menggunakan kekuatan luar angkasa untuk menutupi sebagian besar kesadarannya. Sebaliknya, dibandingkan dengan ledakan ruang dan kesadaran kuat yang muncul, ledakan ketiadaan masih tetap gelap. Itu tidak memisahkan ruang atau kesadaran apapun. Penemuan ini bahkan membuat mata Luan menjadi dingin. Bahkan dia tidak tahu kalau ini akan terjadi. Sepertinya dia belum mempelajari kekuatan ketiadaan miliknya secara menyeluruh. Namun, Luan tidak bisa fokus pada kekuatannya sendiri sekarang. Dia hanya bisa beradaptasi saat bertarung. Setelah serangan pertama dari kedua sisi bertabrakan, meskipun serangan dari belakang terkena dampaknya, namun juga langsung bertabrakan dan menimbulkan ledakan lagi. Ruang yang tercipta akibat ledakan itu sangat kacau dan mempengaruhi jangkauan persepsi Luan. Demi keamanan, Luan segera mundur ke tepi batu dan berusaha menjauhkan diri dari depan. Suara mendesing. Suara mendesing. Saat dia mencapai tepian, hati Luan bergetar lagi. Dia segera menoleh untuk melihat ke kanan. Dua serangan datang lagi padanya. Luan, yang sudah mengetahui kekuatan dari kekuatan ketiadaan miliknya, tidak segan-segan melontarkan dua hembusan ketiadaan pada serangan lawan. Ledakan. Ledakan. Terjadi ledakan lagi. Bahkan jika dia bisa memblokir serangan lawan, Luan tetap tenang dan menekan rasa takut di hatinya. Kini, dia masih bisa merasakan aura fatal tersebut dan tidak berani gegabuh. Alasannya sederhana. Dia belum benar-benar melihat musuhnya. Dari segi kekuatan, kekuatan lawan sudah pasti berada di atas miliknya, tapi tidak sampai pada titik di mana dia tidak bisa melawan. Namun, Luan percaya bahwa lawan harus memiliki cara lain yang lebih kuat untuk dapat menggunakan serangan seperti itu. Seperti yang diharapkan. Dua serangan lainnya datang dari samping. Namun, kedua serangan ini berbeda. Itu tidak seperti anak panah seperti sebelumnya. Sebaliknya, mereka berbentuk cakram. Diameternya sekitar tiga kaki dan berputar dengan kecepatan tinggi. Mereka memiliki daya potong yang sangat kuat. Jika Luan menggunakan kekuatan ketiadaan sebelumnya untuk melawan mereka, dia mungkin tidak akan bisa mengenai mereka. Sebaliknya, dia akan dipotong menjadi dua. Dengan menggunakan metode yang sama, Luan segera membuang dua hembusan kehampaan. Mereka juga berputar ke arah yang sama dengan lawan. Mereka berada di bidang yang sama dengan serangan lawan. Hal ini memerlukan penilaian dan pengendalian yang sangat kuat, terutama pengendalian. Sangat mudah untuk membentuk sebuah cakram, tapi sangat sulit untuk melawan-lawan. Ledakan. Terjadi ledakan lagi. Setiap kali terjadi ledakan, Luan akan berinisiatif mengubah posisinya untuk memastikan lingkungannya stabil. Dia bisa memprediksi kedatangan lawan terlebih dahulu. Ini adalah sesuatu yang harus dilakukan ketika terdapat kesenjangan kekuasaan yang besar. Di saat yang sama, sepasang mata merah Luan muncul lagi. Sebelumnya, untuk mematahkan ilusi, dia menggunakan kemampuan pusat kesadarannya. Selain itu, dia telah menggunakan seluruh kekuatan ketiadaannya untuk meninggalkan alam dewa iblis untuk sementara. Faktanya, hal ini tidak mempengaruhinya sama sekali. Satu-satunya hal yang mempengaruhi adalah konsentrasi Luan. Dia memasuki alam dewa iblis lagi. Segera, segala sesuatu di sekitarnya menjadi lebih jelas, dan dia bisa menangkap serangan lawan dengan lebih baik. Suara mendesing. Tiba-tiba, serangan lain datang dari sisi Luan. Serangan kali ini berbeda dengan serangan sebelumnya. Itu adalah kekuatan besar yang diameternya hampir enam kaki. Ukuran serangan ini jauh lebih besar dari serangan sebelumnya. Dari segi kekuatan dan kecepatan, ia juga lebih kuat dan lebih cepat dari sebelumnya. Jika Luan tidak mengaktifkan mata merahnya tepat waktu, akan sangat sulit baginya untuk bereaksi terhadap kecepatan ini. Luan tidak ingin menghadapi kekuatan seperti itu secara langsung. Dia segera menghindar, tapi di saat yang sama, dia melepaskan kekuatan ketiadaannya. Dia ingin melihat seberapa besar kekuatan ketiadaannya dapat melawan-lawan dari samping. Keputusan ini sekali lagi menguntungkan Luan. Alasannya sangat sederhana. Kekuatan yang lebih besar dan lebih cepat ini sebenarnya dapat mengubah arahnya dengan paksa. Ini adalah sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh kekuatan sebelumnya. Entah itu panah atau cakramnya, semuanya menyerang dalam garis lurus. Oleh karena itu, perubahan kekuatan yang tiba-tiba mengejutkan Luan. Lebih penting lagi, ketika kekuatan ini berubah arah dan menyerbu, di belakang Luan, kekuatan lain dengan ukuran yang sama melaju dengan kecepatan yang sangat cepat. Luan harus menghadapi kekuatan ini terlebih dahulu sebelum menghadapi kekuatan di belakangnya. Oleh karena itu, Luan segera mengumpulkan seluruh kekuatannya. Dia membuat kekuatan ketiadaannya membentuk bentuk seperti jarum yang tak terhitung jumlahnya dan bergegas menuju serangan yang berjarak seribu kaki darinya. Akibatnya, kekuatan luar angkasa di dalamnya langsung hancur. Bahkan anak panahnya hanya bisa membentuk beberapa ruas. Kekuatan sebesar itu hanya akan memiliki segmen yang lebih sedikit karena lebih sulit dikendalikan. Oleh karena itu, setelah menembusnya, kekuatan luar angkasa dan kekuatan indera ilahi segera meledak dan menyapu ke arah Luan. Kekuatan tumbukannya masih bisa dikendalikan, namun kekuatan di belakangnya sudah mencapai seribu kaki. Luan tidak dapat mengerahkan kekuatan ketiadaannya untuk membentuk serangan jarak jauh pada waktunya untuk menembusnya terlebih dahulu. Dengan kata lain, dia hanya bisa menghancurkannya dalam jarak dekat. Setelah memecahkan satu, Luan memaksa dirinya untuk berbalik. Saat ini, matanya sangat gelap. Itu sangat gelap sehingga sepertinya akan menelan segalanya. Bahkan cahaya di mata merahnya menjadi redup karena ini. 800 kaki. 500 kaki. Suara mendesing. Pada jarak ini, Luan telah menggunakan kekuatan ketiadaan di sekitarnya untuk membombardir serangan ini secepat mungkin. Secara logika, serangan tergesa-gesa seperti itu seharusnya tidak bisa memblokirnya, tapi pemandangan mengejutkan terjadi. Keduanya bertabrakan, dan serangan lawan tiba-tiba meledak seolah bisa dipatahkan dengan satu pukulan. Sebuah tipuan. Ini hanya mungkin jika itu tipuan. Namun, pada saat tipuan itu meledak, sosok luar angkasa yang tampak seperti sosok manusia melesat dan bergegas menuju Luan. Angka ini hampir transparan. Itu tidak berbeda dengan serangan yang dibentuk oleh kekuatan luar angkasa, tapi itu membawa kekuatan yang sangat menakutkan. Ia melesat dari jarak 300 kaki dan bersiap untuk meninju Luan. Itu terlalu cepat dan terlalu mendadak. Itu sangat cepat sehingga sulit untuk bereaksi. Realitas dalam ilusi. Jika itu orang lain, mereka tidak akan bisa bereaksi tepat waktu dan akan ketakutan dan gentar. Namun, Luan adalah pengecualian. Mata gelapnya seperti jurang tak berujung. Lubang-lubang itu sangat dalam. Dia tidak terkejut sama sekali. Sebaliknya, dia segera bersiap menerima serangan dari lawan yang menyerang. Itu tadi di sini. Ledakan. Dalam sekejap, suara teredam terdengar, dan kedua sisi terbang mundur. Selamat menikmati.